Intro Sudah siap untuk mengikuti sesi kita kali ini Bapak Ibu? Oke, pertama-tama terima kasih dulu nih ya buat semua partisipan yang sudah hadir on time, on time banget ya. Ya, sangat kami apresiasi, meskipun ini hari pertama puasa kita, tapi tetap semangat ya semuanya. Oke, kalau biasanya kita ketemunya di gedung PPM nih, yang ada di pojok pengkolan menteng sana, tapi karena kita sekarang dihimbau buat tetap di rumah aja, ketemuannya kita pindah gitu ya, tetap di PPM sih. Tapi PPMnya pojok pintar manajemen. Nah, apa sih pojok pintar manajemen? Mungkin ada yang sudah pernah ikut ya, dari sesi 1 sampai sesi 4 kemarin. Nah, boleh saya jelasin lagi ya. Pojok pintar manajemen ini adalah forum diskusi online gratis yang diinisiasi sama PPM manajemen. Nah, kenapa sih kita bikin ini gitu ya? Apa sih motivasinya? Sebenarnya motivasinya itu adalah PPM mau berkontribusi aktif nih, buat menambah wawasan bagi individu maupun organisasi gitu ya, di tengah pandemik COVID ini. Nah, kalau kemarin-kemarin mungkin kita sering dengar ya, adanya pandemik ini bikin kita jadi slowdown gitu. Nah, bikin kita harus bergeraknya agak lebih lambat dari biasanya. Nah, mungkin ini adalah kesempatan kita nih, Bapak Ibu, buat belajar gitu ya, buat cari tahu informasi yang kemarin-kemarin mungkin kita nggak sempat cari, karena mungkin biasanya, aduh sibuk nih gitu ya, mau ikut kemarin-kemarin mungkin kita mulai di rumah aja. Kedengeran Mbak cuma putus-putus tadi. Oh gitu, sampai mana tadi ya? Oke, udah kedengeran lagi kok Mbak? Udah ya? Ya ini? Oh putus-putus ya? Berarti harus diulang lagi kan nih ya? Nah, ya ini sih, oke-oke aja nih. Oke, Mbak Aman. Bisa lanjut lagi? Aman ya? Tadi kita sampai mana nih? Oke, saya ulang sedikit ya dari pojok pintar manajemen ini apa sih? Nah, pojok pintar manajemen ini adalah apa ya, aksi nyata PPM untuk mau berkontribusi aktif nih, untuk nambah ilmu, wawasan, pengetahuan, buat individu, buat organisasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau kemarin kita dibilangnya nih kita lagi slow down gitu ya, mungkin kita lagi harus mundur sedikit, satu langkah ke belakang buat nyiapin nanti langkah-langkah yang lebih besar ke depannya gitu. Nah, di mundur satu langkahnya kita ini mungkin lebih baik kita banyak belajar gitu kan, banyak cari pengetahuan, cari ilmu yang kemarin-kemarin mungkin kita nggak sempat buat cari, karena terlalu sibuk gitu sama keseharian kita. Nah, ini juga salah satu bentuk nyata gitu ya dari kegiatan kampanye kami, yaitu hashtagnya adalah pantang berhenti berkarya walau harus di rumah aja gitu ya, jadi hashtagnya gitu, pantang berhenti berkarya walau harus di rumah aja gitu. Hari ini nih agak spesial pojok pintar manajemennya, karena hari ini khusus edisi Kartini. Nah, nanti dua pembicara kita juga adalah Kartini-Kartini Modern nih, yang akan saya perkenalkan sebentar lagi ya. Temanya juga unik juga nih hari ini, yaitu maintain your well-being during pandemic. Nah, dan kita akan bahasnya dari sisi health dan psychologicalnya nih, penasaran kan ya? Oke, saya juga penasaran sebenarnya nih, teman-teman yang sudah hadir di sini, apakah merasa well-beingnya agak terganggu nggak sih selama pandemic ini gitu? Nah, makanya mungkin jadi termotivasi untuk ikutan pojok pintar kali ini, kalau saya pribadi sih jujur, iya gitu ya, saya agak terganggu nih well-being saya. Nah, gimana sih cara mengelolaknya, nanti kita tanya sama pembicara kita. Oke, tapi mungkin saya perkenalkan diri dulu ya, udah banyak ngomong, tapi dari tadi belum perkenalkan diri. Saya Pratiwi, konsultan dan trainer juga di PPM, khusus bidangnya human resource, leadership, sama talent development. Nah, mungkin pernah ada yang ketemu sama saya? Halo, ketemu lagi kita gitu ya. Nah, itu sedikit saja dari saya. Lalu, saya akan minta izin untuk perkenalkan PPM dulu ya, Bapak-Ibu. Mungkin di sini ada yang baru pertama kali gabung gitu ya, di PPM ini, atau justru baru pernah dengar gitu ya, tentang PPM. PPM sendiri ini apa sih gitu? Nah, ini kami adalah lembaga manajemen pertama di Indonesia, pertama di Indonesia ya, yang sudah berdiri sejak 52 tahun yang lalu. Nah, bahkan mungkin beberapa dari Bapak-Ibu belum lahir saat itu gitu. Nah, ini kita bergeraknya di bidang training, public training, lalu ada e-learning, ada in-house learning yang loka karya pesanan gitu ya, ada riset konsultansi manajemen, terus ada S1 dan S2 manajemen, yang juga banyak banget nih ngasih beasiswa setiap tahunnya, karena ini meneruskan visi dari para pendiri kami gitu ya, jadi kalau yang mau sekolah gratis, monggo, dicari aja itu pasti banyak banget, sekolah gratis di PPM gitu ya. Terus ada seminar dan konferensi, ada asesmen SDM, lalu ada penerbitan buku, juga lembaga sertifikasi profesi. Nah, itu sekilas aja tentang PPM, biar teman-teman lebih tahu dan lebih sayang sama PPM. Oke, next-nya saya akan bacakan aturan pojok pintar manajemen kita kali ini. Mohon maaf nih sebelumnya, nanti selama pemaparan materi, semua partisipan akan kita mute dulu ya. Oke, jadi nanti di-mute untuk ampilan videonya maupun suaranya gitu. Nah, bukan apa-apa, soalnya kan takutnya nanti tiba-tiba tukang es kodeng lewat, tukang baso lewat, nanti pada lapar. Jadi mikirin muka puasa gitu kan ya. Jadi supaya kita fokus, nanti kita mute dulu. Oke, terus yang selanjutnya adalah kita mohon partisipan juga tetap positif dan kolaboratif ya, selama pemaparan gitu. Nanti kalau misalnya mau diskusi, silahkan bisa digunakan feature group chatnya gitu ya. Nanti group chat itu bisa saling sharing di situ, bisa saling say hi sama peserta yang lain gitu. Silahkan. Lalu yang kedua adalah nanti kita akan ada sesi tanya-jawab tentunya, tapi kita akan buka setelah pemaparan dari dua pembicara ini selesai dulu ya. Setelah dua selesai, baru kita buka sesi tanya-jawabnya. Satu sesinya ada tiga pertanyaan. Kalau misalnya nanti waktunya cukup, kita akan buka lebih dari satu sesi. Kita lihat nanti. Nah, aturan main untuk sesi tanya-jawabnya ini teman-teman, silahkan klik tombol partisipan. Di bawah teman-teman mungkin ada ya. Yang tulisannya partisipan, coba di klik dulu. Oke. Kalau di klik nanti akan muncul tulisan raise hand. Raise hand. Nah, itu yang di klik. Nah, kalau teman-teman sudah klik, pasti akan ada lambang tangan mengacung gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ada, itu yang akan kami lihat. Nanti cepat-cepat aturan raise hand nih. Nah, nanti akan dilihat siapa yang lebih cepat, dia yang akan mendapat giliran untuk bertanya pertama kali. Itu ya teman-teman. Jadi, untuk sesi tanya-jawabnya, kita tidak akan melihat yang ada di grup chat, tapi kita akan memprioritaskan yang raise hand duluan. Gitu ya. Oke, cukup clear ya. Dan yang terakhirnya, yang ketiga, nanti setelah kita semua selesai ini sampai akhir, kami mohon kesediaan teman-teman juga untuk mengisi feedback. Nah, supaya nanti PPM seri-seri selanjutnya bisa lebih baik lagi gitu ya. Oke, ini mana nih yang di chat? Belum ada yang say hi, say hi mungkin? Oke deh, kita langsung aja ke pembicara pertama kita. Pasti udah nggak sabar nih. Ini adalah Dr. Maharshi Anindiajati. Master of psychology dan beliau adalah psikolog. Nah, itu dia tuh. Udah nongel ya kepalanya, udah kelihatan. Halo, Bu Nina. Halo. Ini akrabnya dipanggilnya Bu Nina. Ibu matching banget sama background ya, Bu ya? Iya, kebetulan. Jadi menyatu gitu. Nah, ini beliau akrabnya kita sebutnya Ibu Nina gitu. Beliau adalah Head of Center for Human Capital Development di PPM Management. Dan aktivitas lainnya adalah menjadi konsultan dan trainer manajemen SDM juga nih di PPM. Jadi, saya temannya Bu Nina gitu ya, satu departemen. Dan Bu Nina juga praktek sebagai psikolog di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Namanya juga psikolog ya. Jadi, Bu Nina ini adalah tempat curhatnya emak-emak PPM gitu ya, Bu ya? Udah siap nih, Bu? Insya Allah siap. Selama pandemik, selama WFH, timbangan terjaga, Bu ya? Aman, terkendali. Aman. Oke. Kita pindah dulu geser ke sebelah pembicaraan kedua. Udah siap mungkin? Boleh? Dimunculkan profilnya. Halo Ibu Dokter. Halo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah dokter Meta Desvini. Nah, beliau ini adalah spesialis kedokteran jiwa. Saat ini beliau adalah dirut nih, dirut di RSIJ Cempaka Putih. Benar ya dok ya? Insya Allah. Iya. Lalu sehari-harinya dokter Meta ini berprofesi sebagai dokter psikiater di RSIJ Cempaka Putih dan juga RSJ Islam Klender. Nah, selain itu juga dokter Meta ini merupakan dosen pembimbing klinis nih di Fakultas Kedokteran UMJ dan Fakultas Kedokteran Yarsi. Nah, mungkin ada yang anak bimbingnya dokter Meta di sini. Say hi sama Bu Dokter ya. Nah, ini Bu Dokter kalau tadi Bu Nina WFH, work from home. Bu Dokter ini juga WFH nih teman-teman. Tapi beda. Work from hospital ya dok ya? Iya, betul. Saya belum istirahat semenjak Presiden mengumumkan COVID-19, kita otomatis belum ada yang istirahat. Nah, itu dia. Nah, ini karena kita bahas well-being, kita kayaknya stres gitu ya selama COVID ini. Mungkin nanti bisa sharing dari dokter nih ya, garda terdepan justru ya. Mungkin paling stres gitu ya di kondisi saat ini. Oke deh. Kalau gitu, kita langsung aja ya tanpa berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabar semuanya. Bu Nina udah siap, Bu? Insya Allah. Oke, saya persilahkan ya. Bu Nina silahkan. Langsung dimulai saja pemaparannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah kembali hadir di pojok pintar manajemen yang kelima dari PPM Manajemen. Kali ini saya, Nina, akan membawakan materi terkait maintain your well-being during pandemic. Selain itu, saya nanti juga akan menyampaikan hasil survei kami yang kemarin sempat kami lakukan di kisaran minggu ke-2 April. Jadi, pada saat masih awal-awal kita, sorry, minggu ke-2, minggu pertama April. Jadi, pada saat masih tengah-tengahnya kita WFH, kita merasakan bahwa rasa-rasanya sangat perlu dilakukan survei terkait dengan pengelolaan stres pada para karyawan. Nah, ini nanti kami juga akan, saya akan memaparkan hasil penelitian kami dari CHCD terkait dengan hasil survei tersebut. Baik, tanpa berlangsung saya akan mulai saja paparan saya. Nanti mungkin saya juga akan menyampaikan beberapa teori yang mudah-mudahan tidak terlalu banyak teorinya terkait dengan kondisi dan survei yang kita lakukan. Nah, terkait dengan jurulnya, Maintain Your Wellbeing During Pandemic, maka pertama-tama mungkin kita coba samakan persepsi kita dulu tentang apa itu well-being. Well-being, kalau menurut American Psychological Association, itu adalah sebuah kondisi di mana manusia itu merasa bahagia, merasa puas dengan hidupnya. Low level of distress, jadi level distressnya. Distress ini berarti stress yang negatif gitu ya. Level stress negatifnya juga rendah. Kemudian secara umum, sehat fisik dan juga sehat mental. Jadi, kualitas hidupnya terjaga dengan baik. Itu yang disebut dengan well-being, menurut APA. Jadi, well-being adalah ketika seseorang merasa dia sehat, lahir dan batin, dia merasa bahagia, dan dia merasa sejahtera. Itu konsep well-being. Nah, kalau kita lihat di sini, well-being salah satu indikatornya adalah low level of distress. Jadi, stressnya itu rendah, stress yang negatif gitu ya. Karena stress juga kita butuhkan dalam kadar tertentu untuk membuat kita bersemangat menjalani hari-hari kita. Namun, jika dia sudah terlalu tinggi levelnya, gitu ya, itu akan membuat kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, jadi kita juga mungkin harus menyamakan dulu konsep apa itu stress. Jadi, saya mengambil satu teori di sini berdasarkan Lazarus & Falkman, banyak sekali memang aliran-aliran yang menjelaskan apa itu stress. Tapi menurut Lazarus & Falkman, sebenarnya stress ini adalah sebuah hubungan antara individu dengan lingkungannya, di mana individu ini menilai bahwa dia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengatasi tuntutan-tuntutan yang terjadi di kehidupannya. Jadi, dia merasa pekanan hidupnya, beban hidupnya, kejadian-kejadian di selilingnya itu terlalu berat dan dia tidak mampu mengatasi itu. Nah, hal ini dia persepsikan juga membahayakan kesejahteraannya. Nah, ini yang disebut dengan stress. Jadi, kita tidak bilang cuma gejalanya saja, kita tidak bilang cuma sumber stressnya saja, tetapi interaksi antara kondisi lingkungan dan individunya. Nah, dengan demikian, pada sebuah konsep stress, itu kita melibatkan apa yang disebut dengan stressor, sumber-sumber stress. Sumber stress itu bisa saja kondisi fisik kita, atau kondisi keuangan kita, atau mungkin patah hati, gagal dalam bercinta, atau mungkin kondisi secara keseluruhan. Saat ini kita sedang sama-sama berhadapan dengan stressor yang sama, yaitu pandemi. Tetapi juga banyak lagi stressor-stressor tambahan yang terjadi selama pandemi ini. Seperti misalnya, mungkin beberapa orang terpaksa di PHK, maka itu menjadi stressor buat mereka. Kita yang mungkin tidak di PHK, masih bisa bekerja, masih bisa berkarya, tapi dirumahkan, itu juga menjadi stressor tersendiri. Kekhawatiran kita tertular penyakit, kekhawatiran kita akan keselamatan anggota keluarga, itu juga stressor bagi kita semua. Nah, dengan adanya stressor ini, maka akan memunculkan strain, memunculkan gejala-gejala, memunculkan ketegangan pada individu. Bisa berupa fisiologis, seperti sakit kepala, jantungnya rasanya deg-degan terus, berdeguk dengan kencang, tidak bisa tidur, gatal-gatal mungkin di beberapa orang. Jadi, gejala-gejala fisiologis selain itu juga bisa muncul gejala-gejala psikologis. Seperti mungkin mudah marah, kemudian cemas, frustrasi, gelisah, yang berdampak juga pada perilaku seperti mungkin sering belanja. Jadi, mungkin bapak dan ibu, atau ibu-ibu biasanya, bapak-bapak mungkin tidak ngaku saja. Ibu-ibu mungkin, jadi kemarin di awal-awal, jadi kok belanja mulu, paket datang mulu ya, hampir setiap hari, kita tidak nge-nge, bisa jadi itu adalah sebuah gejala dari stress. Atau mungkin makan, makan mulu sehingga timbangan tidak terkendali, sudah geraknya sedikit, makannya banyak, makin banyak, itu juga bisa menjadi gejala dari stress. Nah, akan tetapi, bapak dan ibu, pada saat kita berhadapan dengan sumber stress ini, gejala yang ditampilkan antar individu bisa berbeda-beda. Mungkin kita lihat ada yang setiap hari tidak bisa tidur, tapi ada yang tidur dengan nyenyak terus menerus, ada yang gelisah terus menerus, tetapi ada juga yang santai saja. Padahal stressornya sama, stressornya kita saat ini sedang berhadapan dengan sebuah stressor yang kurang lebih sama. Tapi kenapa gejalanya bisa berbeda-beda? Level stress setiap orangnya juga nantinya bisa berbeda-beda. Nah, ini juga sangat dipengaruhi oleh hadirnya faktor moderator. Faktor moderator ini yang akan memperkuat atau memperlumah gejala stress pada seseorang. Nah, jadi kalau kita bicara stress, berarti kita bicara seluruh proses ini. Ada stressornya, ada strain yang muncul, tapi juga ada faktor moderator. Nah, ini yang akan membedakan efek dari stress ini pada setiap orang. Apa saja faktor moderatornya? Bisa jadi adalah faktor-faktor moderator yang sifatnya individu, sifatnya situasional, dan juga sifatnya sosial. Itu nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Jadi, bisa jadi stressor sama, berdampak berbeda pada orang yang berbeda, bahkan pada diri kita dalam waktu yang berbeda juga bisa memiliki gejala atau dampak yang juga berbeda. Ini disebabkan karena adanya faktor moderator. Nah, kami akan mengulas juga hasil penelitian kami, hasil survei kami dari CHCD terkait dengan stress ini. Ini penelitian kami yang dilakukan dengan mendapatkan responden 2.530 responden. Kami berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang kemarin mendapatkan survei ini dan turut menyebarkan, mencapai angka segini dalam hanya waktu 3 hari, rasanya sangat luar biasa, tidak mungkin tanpa bantuan Bapak dan Ibu. Nah, dari responden, demografi respondennya kurang lebih seperti ini, laki-laki 53,4, perempuan 46, jadi lebih banyak laki-laki kemarin. Kemudian dari segi usia, memang kemarin banyak di usia 26 dan hingga 35 tahun, kebanyakan berjenjang sarjana, memang lebih banyak yang menikah, namun ada juga yang single dan duda atau janda. Dari sektornya, kemarin banyak dari sektor jasa, namun juga ada perwakilan dari beberapa sektor lain. Untuk pembagian wilayah kerjanya, memang masih didominasi oleh Bapak dan Ibu yang bekerja di daerah Jabodetabek, namun kami juga memiliki representasi dari luar Jawa. Untuk instansi, masih lebih banyak memang yang swasta, tetapi juga ada perwakilan dari jenis-jenis instansi lain. Untuk aktivitas selama pandemi, yang terbanyak memang yang bekerja secara penuh di rumah, jadi work from home, fully work from home, 38,4 persen. Kemudian ada juga yang parsial, jadi mungkin masuk dua hari atau masuk tiga hari gitu ya, safe. Dan juga masih ada yang bekerja penuh di kantor sebanyak 27,3 persen, ini demografinya. Nah, untuk penyebab stresnya atau stresornya, yang tadi saya katakan, kita sekarang sedang menghadapi stresor yang sama, yaitu pandemi. Tetapi juga kondisi pandemi ini memunculkan stresor-stresor lain. Nah, dari peneliti survei kami kemarin, ini adalah informasi yang kami dapatkan, bahwa kebanyakan orang merasa takut atau merasa khawatir akan kesehatan dan keselamatan anggota keluarganya. Kemudian takut terinfeksi virus corona, jadi memang kondisi kesehatan, kekhawatiran terkena penyakit ini, ini adalah stresor yang cukup besar gitu ya, kita rasakan bersama. Nah, kemudian ada juga stresor lain seperti mendapatkan informasi yang meresahkan gitu ya, mungkin jadi terlalu takut dengan informasi mengenai jumlah kematian gitu ya, yang tidak diimbangi dengan mungkin berapa sih jumlah yang sembuh gitu ya, jadi berita-berita yang optimis sangat minim mungkin dia dapatkan. Kemudian juga nggak bisa pergi kemana-mana gitu ya, di rumah terus gitu ya, di rumah aja. Ini juga ternyata menjadi stresor buat sekitar 32 persen responden, dan juga khawatir akan keberlangsungan perusahaan di kemudian hari. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka mungkin masukan buat perusahaan jadi menurun, ini juga dikhawatirkan oleh beberapa responden. Dan kalau kita lihat, ini adalah penyebarannya untuk kekhawatiran atas keberlangsungan perusahaan di kemudian hari di berbagai sektor. Untuk gejala stresnya yang dirasakan, jadi ternyata 80 persen responden itu mengalami gejala stres selama masa pandemi corona ini. Ini bervariasi dari sedang hingga berat gitu ya, jadi yang gejalanya ringan itu tidak kami masukkan ke sini. Ternyata ada 80 persen responden ini yang mengalami gejala stres ini. Gejala apa yang paling banyak dialami? Secara fisiologis itu pada pegal-pegal gitu ya, jadi mungkin pundaknya lebih pegal atau punggungnya, pokoknya rasanya pingin diurut tapi tukang pijat nggak boleh karena harus physical distancing ya. Kemudian sulit tidur dan juga sakit kepala, itu secara fisiologis. Sementara secara psikologis yang dirasakan adalah cemas, mudah marah, dan selera makan yang meningkat dan menurun. Ini adalah gejala yang paling banyak. Masih banyak gejala-gejala lain, namun kami hanya tampilkan tiga terbanyak dari fisiologis dan psikologis. Gejala ini paling banyak dirasakan justru oleh kelompok yang masih single dan duda atau janda. Untuk menikah 78 persen, memang selisihnya tidak terlalu jauh. Lebih banyak dirasakan oleh wanita dibandingkan oleh laki-laki. Mungkin ibu-ibu juga dapat tambahan ya, karena udah di rumah, ditambahin kerjaan anak ya, kerjaan sekolah, tiap hari anak harus online sama gurunya. Makin ya, makin menambah stresor di ibu-ibu sekalian. Oke, ini untuk kelompok usianya yang terbanyak dialami oleh responden dengan rentang usia 26 sampai 35 tahun. Dan kalau kita lihat makin turun nih, makin bertambah usianya, gejala stresnya makin rendah. Walaupun kita tahu kondisi ini justru lebih rentan bagi orang-orang yang usianya juga semakin lanjut. Tetapi mungkin mereka lebih menyikapinya dengan santuy ya, jadi gejala stresnya malah lebih rendah. Tapi menarik ya, bunina ya, jadi ternyata yang lebih stres itu yang single, lalu duda janda ya, lebih banyak merasakan. Ya, nanti perlu kita lihat juga ini apa korelasinya ya, karena kemarin kan kita tidak, ya hanya melihat deskriptif ya. Jadi mungkin ada teman untuk pegangan itu bisa mengurangi gejala stres ya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi, ini adalah faktor-faktor yang tadi saya sebut sebagai faktor moderator. Yang akan mengurangi atau bahkan memperparah kondisi stres kita. Faktor disposisional itu seperti karakter individu. Jadi memang ada orang yang bawaannya gampang panik, ada yang orang bawaannya cemas banget, ada yang bawaannya emang santai aja gitu ya. Itu juga akan berpengaruh. Kemudian kecerdasan emosi seseorang, mampu tidak dia mengelola emosinya. Ketika baca berita buruk tuh gimana dia mengelola emosinya. Itu juga akan berpengaruh. Koping stresnya, ini juga akan berpengaruh. Atau cara dia mengatasi stres. Kemudian selain faktor disposisional, juga ada faktor situasional. Seperti tuntutan dan dukungan lingkungan, ini juga akan berpengaruh. Kalau kita dikelilingi oleh dukungan orang-orang, teman-teman, saudara-saudara yang saling memberikan dukungan, itu juga akan membuat kita berkurang kondisi stresnya. Hubungan kita dengan sekeliling kita itu juga akan berpengaruh. Jadi kita kayak nggak ngerasa sendirian ngadepin ini. Yang juga berpengaruh adalah kondisi sosial, kondisi dan budaya masyarakat. Kalau kita lihat sekarang misalnya, selama diterapkan PSBB saja, kita bisa melihat masih banyak beberapa orang yang mungkin nampak tidak terlalu peduli. Misalnya karena katakanlah memang kita masyarakatnya juga banyak, kemudian tingkat edukasinya dan sebagainya. Ini juga akan berpengaruh terhadap kondisi stres yang kita alami. Jadi bukan cuma yang langsung terkena pada kita seperti situasional, tapi kondisi sosial juga akan mempengaruhi itu. Nah, kita lihat di sini kalau untuk yang disposisional ini, coping stress itu sangat berpengaruh. Coping stress itu kalau saya mengambil teori Zuckerman dan Gatney itu ada adaptif dan maladaptif. Jadi yang adaptif itu adalah sebuah upaya yang kita lakukan cukup efektif dalam mengatasi sumber stres. Dan dapat membantu kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi ketika kita menghadapi itu, kita melakukan coping yang adaptif, yang bagus, yang tepat, yang efektif. Contohnya adalah self-help. Jadi kita, self-help ini terkait emosi ya, bagaimana kita jujur bahwa saya, jujur sama sekeliling kita, bahwa saya cemas juga. Jadi tidak menutup-nutupi emosi kita. Kita mendapat dukungan emosional juga, mungkin dari teman-teman di grup kita bilang semangat ya semua ya, sehat-sehat. Itu juga dukungan emosional yang kita butuhkan, yang kita dapatkan dan membantu untuk mengurangi kejala stres. Approach-approach itu tindakan, jadi tindakan-tindakan yang kita lakukan. Jadi mungkin dengan berolahraga gitu ya, itu juga bisa mengurangi. Accommodation itu penerimaan kita. Bagaimana kita punya pola pikir yang menerima kondisi ini, bahwa ini adalah yang memang ada makna di balik kejadian ini, dan setelah itu pola pikir kita untuk bisa mengatasinya. Mal adaptif adalah upaya yang kurang efektif, dalam mengatasi sumber stres, dan justru akan menyebabkan timbulnya masalah baru. Jadi, bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru akan menimbulkan masalah baru. Ini terdiri dari avoidance, avoidance ini termasuk denial, jadi menyepelekan masalah itu juga mal adaptif. Atau kita yang sering dilakukan adalah menyalahkan pihak lain, dan juga self-punishment, atau menyalahkan diri sendiri. Jadi misalnya, kita bahkan menganggap mungkin karena saya kebanyakan dosa kali ya, dan sebagainya, itu adalah bentuk yang mal adaptif. Nah, dari survei kami, yang kami lakukan kemarin, ternyata satu dari tiga responden itu cenderung melakukan coping yang mal adaptif. Jadi, cukup banyak juga yang melakukan coping mal adaptif. Nah, kebanyakan bentuk coping mal adaptifnya adalah menyalahkan pihak lain. Jadi, ini sebuah cara yang mungkin kita paling enak, emang paling mudah nyala-nyalain pihak lain, nyala-nyalain orang lain. Tetapi, ini sebenarnya sangat berbahaya, karena justru bisa membuat kita tidak melihat permasalahan secara benar, membuat kita tidak mengambil tindakan yang benar. Coping adaptif yang dilakukan oleh para responden selama pandemi ini juga bervariasi. Yang paling banyak adalah memang dari segi yang tadi self-help-nya dulu. Jadi, kebanyakan responden self-help dulu mengatasi emosinya, kemudian mengubah pola pikirnya, melakukan berbagai kegiatan untuk menjaga kesehatan. Ini sebenarnya cara-cara yang cukup baik bagi kita untuk mempertahankan kewarasan kita di saat pandemi ini. Jadi, ini cara-cara yang disarankan, yang baiknya dilakukan. Betul. Nah, selain individu yang bisa dilakukan tadi bentuknya coping, ini juga ada dukungan dari perusahaan yang juga diharapkan oleh individu. Jadi, mulai dari kebijakan bekerja dari rumah, penyediaan kebutuhan perlindungan dan penyebaran virus, kebijakan agar lingkungan kerja aman dari penyebaran virus, pemantauan berkala mengenai kondisi kesehatan karyawan, serta sosialisasi bagaimana perusahaan bertahan menghadapi situasi saat ini. Ini adalah lima dukungan terbesar yang didapatkan dari survei ini, dan nanti jangan khawatir hasil survei ini akan kami bagikan, jadi Bapak dan Ibu bisa lebih mempelajarinya. Dan kalau kita lihat, berdasarkan aktivitasnya, dukungan yang dibutuhkan juga dari skala prioritasnya juga berbeda-beda. Nah, jadi ini yang juga mungkin perusahaan bisa lakukan, tapi kalaupun misalnya perusahaan terkendala melakukan, kita juga jangan berkecil hati, kita tetap bisa melakukan coping yang adaptif. Terakhir dari saya, bagaimana tipsnya menjaga well-being? Yang pertama, connect. Jadi, memperkuat dan menghargai hubungan dengan orang-orang sekitar, walaupun kita terpisah oleh jarak, tapi dengan teknologi kita tetap bisa bersilaturahmi, saling perhatian satu sama lain, terutama dengan mungkin orang-orang di rumah kita. Tetap meningkatkan rasa ingin tahu dan kemampuan, manfaatkan waktu untuk meningkatkan kompetensi. Be active, jadi tetaplah lakukan aktivitas fisik, berolahraga, meskipun di dalam rumah, kita masih tetap bisa berolahraga, karena ini manfaatnya banyak sekali. Kemudian juga, tetap lakukan tindakan kebaikan, daripada kita ngejulitin kondisi terkini, lebih baik kita melakukan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Dan jangan lupa memberikan lebih banyak perhatian, pikiran, perasaan pada saat ini dan sekitar kita. Daripada sibuk main medsos, mungkin lebih peduli sama tugas atau PR anaknya, atau lebih banyak main sama anaknya. Begitu saja dari saya, Tiwi. Oke, terima kasih Bu Nina. Ini menarik sekali ya, jadi bikin kita melek, jadi sadar kalau ternyata selama ini kita merasa stres, lalu melakukan jangan-jangan hal-hal yang justru memperkuat stres kita. Jadi pemangkaran Bu Nina tadi, jadi mawas diri ini kita, jadi mikir lagi, hati-hati untuk melakukan sesuatu, ya tadi, lakukanlah yang positif-positif tadi, gitu ya. Keep learning, be active, ya pokoknya hal-hal yang enggak bikin makin negatif gitu ya, Bu ya, kurang lebihnya. Iya, betul, Tiwi. Oke deh, sekarang mungkin kita lanjut dulu kali ya, ke pembicaraan yang kedua. Dokter Meta, Bu dokter sudah siap Bu? Insya Allah. Oke, silahkan Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Nina tadi ya, dengan sangat komprehensif. Kelihatannya apa yang ingin saya tampilkan dan Bu Nina tampilkan tidak berbeda jauh ini, dan malah karena sudah diceritakan banyak oleh Bu Nina, kayaknya saya tinggal tambah-tambahin dikit nih, enak nih pembicaraan kedua nih. Boleh, Pak. Nanti boleh sharing juga mungkin yang dialami di rumah sakit, mungkin bisa. Iya, jadi karena saya dan Bu Nina basicnya sama, hanya Bu Nina psikolog, saya psikiater, tapi kita belajar ilmu yang sama ya, terhadap perilaku, perasaan, dan emosi manusia. Jadi apa yang terjadi pada kondisi sekarang juga hampir sama, teorinya juga hampir sama. Cuma, ya bedanya Bu Nina lebih banyak mungkin men-support secara supportive dan apa ya, ya tadi ya, men-support dan sebagainya. Kalau saya mungkin kalau saya nggak ada waktu, saya kasih obat saja ya. Lebih cepat. Ya, mungkin lanjut Mbak, ini judulnya sama dengan Bu Nina, maintaining your well-being during pandemic ya. Cuma ingin saya sampaikan bahwa COVID ini, pandemic COVID ini mempengaruhi kita semua. Ini saya dapat review dari Work Economic Forum ya, bahwa pandemic ini ternyata sangat mempengaruhi semua orang, termasuk perilaku-perilaku kita sendiri ya. Misalnya kalau kita lihat ada COVID mempengaruhi workforce ya, dari cara kita bekerja, ini ada tulisan detail kecil, nanti kalau di rumah silahkan baca kali ya, bisa dibesarkan silahkan dibaca. Kemudian juga dia mempengaruhi cara kita berdagang ya. Kemudian di sini ada impact of financial market, kemudian impact on travel, bagaimana orang-orang yang biasanya berpergian, harus merubah cara-cara berpergian. Sekarang ini ya pertemuan-pertemuan juga dengan cara-cara daring ya, seperti sekarang ini dengan online, dengan Zoom. Ya juga bagaimana cara kita berdagang, kalau dulu mungkin ibu-ibu pergi ke pasar, sekarang saya lihat ibu-ibu sudah punya dengan abang tukang sayur, punya WA dan sebagainya, WhatsApp ya, abang pesen ini, pesen ini dengan online ya. Jadi kelihatannya mungkin kalau ini berlanjut terus ya, saya nggak tahu perhitungan ahli epidemiologi itu bermacam-macam. Ada yang memperkirakan epidemiologi ini berlangsung 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, bahkan yang saya baca terakhir, jurnal kesehatan dari Halper itu memprediksi bahwa efek pandemi corona itu akan benar-benar berakhir di tahun 2022, jadi benar-benar lama. Jadi dari yang saya melihat, saya lihat bahwa mungkin ke depannya banyak hal-hal yang kita akan merubah cara kita berbisnis, beradaptasi, berperilaku, mungkin itu sangat akan banyak merubah. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian slide berikutnya. Ya, dari WHO, karena ini pandemik berhubungannya dengan kesehatan, tentu yang berperan sangat adalah WHO ya, Badan Dunia Untuk Kesehatan. Jadi Badan Dunia Untuk Kesehatan itu memberikan pesan untuk kita semua, bukan hanya orang Indonesia, seluruh dunia. Pertama adalah COVID itu bersifat fun ini, yang tidak ada hubungannya dengan suku dan bangsa. Mungkin ada beberapa penyakit yang ada hubungannya dengan AP etnis tertentu atau bangsa tertentu, tetapi pada COVID ini tidak. COVID ini juga bukan aib. Jadi sehingga pasien ini sangat perlu dukungan banyak pihak. Yang sering kali terjadi adalah ketika, ini pengalaman saya juga bercerita pengalaman saya, ketika pasien-pasien datang ke rumah sakit, sebenarnya mereka sudah kontak dengan pasien COVID, tapi karena satu dan lain hal, mereka menganggap ini sebagai suatu stigma, tanda kutip ya, mereka tidak berani bercerita jujur. Sehingga ketika ditanya, mereka tidak pernah menyampaikan apa yang terjadi pada mereka. Sehingga itu berdampak sangat tidak baik pada kami semua, terutama tenaga medis. Kita tidak siap ketika berhadapan dengan pasien COVID, kita harus dengan khas mark lengkap, yang di TV-TV bisa dilihat dengan pakai baju kayak astronot itu. Tentu kita tidak akan melakukan itu kalau pasiennya tidak dengan COVID positif atau ada kontak dengan COVID. Jadi ketika kita tidak siap, pasien ternyata positif. Nah, itu berdampak pada tenaga-tenaga medis. Kemudian penderita COVID ini bukan korban. Sehingga tidak pada tempatnya kita menstigma pasien dan keluarga pasien. Karena banyak yang kita hadapi di lapangannya, di rumah sakit juga. Keluarga pasien kadang-kadang marah kalau dibilang pasiennya ini menerita COVID positif. Mana buktinya? Kita sudah tunjukin hasilnya tetap dia tidak mau terima. Atau kadang-kadang mereka ketakutan, dok jangan dibilang dok, nanti tetangga lingkungan menstigma kami sekeluarga. Dan kenyataannya memang betul, ada keluarga-keluarga yang sampai tidak boleh keluar rumah. Dijaga oleh Pak RT-nya, Pak RW, sampai lingkungan rumahnya di portal. Nah, ya begitu-begitu. Nah, pesan-pesan ini yang sebenarnya ingin disampaikan. Nah, kemudian ada apa lagi? Adalah tadi Bu Nina juga sudah menyampaikan. Mencari berita dari sumber yang dapat dipercaya. Jadi, jangan terlalu banyak rumor. Kemarin awal-awal COVID diumumkan di Indonesia, seminggu, dua minggu, sampai tiga minggu, bahkan sampai hari ini pun masih banyak rumor-rumor yang menyebabkan rasa cemas, rasa takut, dan rasa stres berlebihan. Terutama orang-orang yang tidak paham bagaimana pola penyebaran COVID itu sendiri. Jadi, bahkan tetangga saya, saking ketakutannya, karena kebetulan di lingkungan saya ada yang dijemput oleh ambulan dengan memakai-pakaian hard smart, sampai ketakutan. Kenapa rumah saya tidak disemprot? Saya tengah, nah ya begitu-begitu itu sebenarnya tidak perlu. Tapi itu terjadi di masyarakat kita. Nah, kemudian yang penting juga adalah lindungi diri sendiri. rasanya pemerintah sudah mewajibkan kita untuk menggunakan masker ketika kita keluar atau berhadapan dengan orang. Tapi seperti juga yang kita bisa lihat bersama di jalan-jalan itu, masih banyak juga orang-orang yang katanya Bu Nainai tadi, avoidance. Jadi, tidak pakai masker, mereka ngumpul-ngumpul, ketawa-ketawa. Saya agak miris dan sangat-sangat, kalau boleh tanda kutip ya, saya sebenarnya agak tesel ya. Karena saya di rumah sakit tiap hari berhadapan dengan pasien-pasien COVID-19 yang dalam kondisi berat dan beberapa balakan sampai meninggal. Jadi, kalau melihat avoidance dari masyarakat seperti itu, rasanya sedih sekali saya. Jadi, lindungi diri sendiri, serta membantu lingkungan untuk bersama-sama melawan COVID-19 itu penting sekali. Jadi, kita mengajarkan juga untuk lingkungan. Kemudian, yang kelima adalah mendengarkan cerita positif tentang sukses kesembuhan pasien. Jadi, awal-awal laporan dari Kementerian Kesehatan itu hanya menyebutkan jumlah penderita, jumlah kematian. Nah, sekarang ini sudah dirubah. Saya lihat cara penyampaiannya. Yang disampaikan pertama kali adalah bahwa hari ini sudah ada sekian pasien yang sembuh. Itu adalah berita-berita mengembirakan yang bisa menghilangkan kecemasan dan ketakutan masyarakat. Kemudian, yang keenam, itu yang sangat kami butuhkan pada kami, tenaga medis, adalah menghargai dan mensupport tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Tapi pada kenyataannya, beberapa karyawan yang bekerja di rumah sekit saya terkena dampak. Ada yang tidak boleh melanjutkan kosnya. Ada yang disuruh keluar dari tempat kosnya. Ada yang tetangganya jadi takut untuk berinteraksi dengan keluarganya. Walaupun jauh-jauh mereka sudah menyampaikan, kalau bisa Bapak jangan kontak dulu dengan kita. Nah, sikap-sikap seperti ini tentu akan merugikan kita semua. Seperti kita pernah juga mendengar berita ketika kejadian ada perawat meninggal di Semarang, kalau tidak salah saya itu, di rumah sakit karyadi. Bahkan penguburan jenazahnya pun masyarakat tidak mau menerima. Bahkan melempar dengan perilaku yang kasar. Nah, kalau begini terus, tenaga medisnya sudah bilang begini ke saya, dokter, gimana kalau kita lockdown juga rumah sakit? Kita tutup rumah sakit. Biarkan saja yang sakit mengobati keluarganya sendiri. Nah, itu sebenarnya hanya bercanda. Tapi itulah dampak kekesalan mereka. Ketika masyarakat, lingkungan tidak menghargai kami sebagai tenaga medis. Mungkin itu lanjut? Lanjut, manusia gitu ya, dok? Iya. Saya ingin bercerita tentang isolasi atau work from home. Dari beberapa jurnal yang saya dapatkan, ini saya baru tahu bahwa PPM ternyata sudah melakukan penelitian. Yang jumlah sampelnya sangat besar tadi ya, 2.530 ya. Sukses ya, selamat ya. Dalam waktu cepat bisa mengumpulkan sampel dalam jumlah besar itu luar biasa. Dan sudah dibuat suatu kesimpulan, analisis, dan sebagainya. Saya nggak dapat itu. Saya dapat jurnal-jurnal yang dari luar ya. Ini ada beberapa dampak dari isolasi work from home yang terjadi di beberapa negara akibat isolasi beberapa penyakit. Ini disebutkan kalau nggak salah saya, waktu itu kasus MERS, kemudian SARS, dan Ebola di Afrika. Itu yang diteliti, dampaknya adalah isolasi yang berkepanjangan mengakibatkan PTSD ya. Post Traumatic Stress Symptom. Jadi orangnya sering terbayang-bayang kejadian-kejadian yang sudah terjadi ketika isolasi itu terjadi. Padahal pada saat sudah tidak diisolasi masih terus membayang-bayang ini. Kemudian mereka ada kebingungan, itu confused disebutkan di situ ya. Confused jadi bingung bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bertindak, itu kadang-kadang masih ada. Dan disertai dengan kemarahan-kemarahan. Marah pada diri sendiri, marah pada lingkungan, padah pada keadaan. Itu adalah dampak dari isolasi itu. Kemudian stressornya apa sih sebenarnya yang mengakibatkan sampai terjadi seperti ini? Pertama adalah lamanya isolasi. Barangkali kita ini sudah isolasi selama hampir satu bulan ya, kalau nggak salah saya. Nanti malah PSBB ini akan dilanjutkan sampai tanggal 28 kalau nggak salah. Nah ini cukup lama ya, tapi mungkin di negara-negara yang masyarakatnya patuh, isolasi itu benar-benar berjalan. Tapi kalau di kita saya agak miris ya, kalau saya pulang dari rumah sakit itu mobil saya masih macet dan sebagainya. Jadi kelihatannya isolasinya nggak isolasi, terlihat isolasi kecuali di komplek perumahan. Memang betul-betul isolasi. Kemudian apalagi ketakutan tertular. Nah hal-hal seperti ini yang akan mengakibatkan dampak di kemudian hari. Rasa frustasi dan bosan karena terus-terusan di rumah, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Apalagi karena mungkin mau jalan juga malnya ditutup, mau ke restoran juga. Mungkin restorannya buka, tapi makannya take away, nggak enak, nggak bisa, apa ya, nggak bisa kopo-kopo kali ya. Bisa ngobrol-ngobrol sama teman, jadi merasa bosan ya. Kemudian untuk beberapa orang mungkin logistik terbatas ya. Kita lihat kalau di Jakarta ini banyak pekerja-pekerja yang harian, itu mereka memang kalau tidak bekerja tentu logistik mereka akan terbatas. Itu juga mengakibatkan suatu ketakutan. Kemudian informasi terbatas, walaupun TV sudah sering menyajikan berita-berita, mungkin tapi mereka tidak tahu sampai sejauh mana sih pandemi ini berlangsung dan sampai kapan. Yang sering ditanya pada saya oleh mereka adalah, Bu, ini sampai kapan? Sampai tanggal 28 selesai ya? Jadi seolah-olah tanggal yang dibuat oleh pemerintah itu menyelesaikan pandemi ini. Ya belum, kalau penyakitnya belum selesai ya belum. Nah ini membuat mereka menjadi, kok lama amat, kok begini, kok begitu, nah ya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah masalah keuangan dan stigma. Yang seperti saya katakan tadi, banyak tenaga-tenaga yang di sektor informal itu kan bekerja harian. Kalau tidak bekerja terlalu mengisolasi diri tentu mereka tidak akan berdampak pada masalah keuangan dan stigma terhadap penyakit itu sendiri. Oke lanjut, Bu. Nah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak tadi, ada PTSD, ada kemarahan dan confused, itu tadi sudah saya lihat di slide terakhir Bu Nina ya, tetap berhubungan dengan lingkungan sosial dan keluarga. Sekarang kita sudah punya teknologi ya, seperti sekarang kita bisa Zoom, bisa yang lain-lain, bisa WA, bisa FaceTime, apalah segala macam. Jadi jangan merasa sendiri ya. Kemudian tetap melakukan kegiatan rutin seperti biasa ya, mungkin tadi ada ibu-ibu katanya ditambah lagi nih, ngawasin anak jadi guru di rumah ya. Untungnya saya tidak menjadi guru di rumah. Karena ada meme, katanya ternyata menurut anak-anak sekolah, ternyata lebih baik guru di sekolah daripada guru di rumah. Guru di rumah galaknya setengah mati katanya. Ini yang dirasakan anak-anaknya yang kegiatan. Ya, jadi kegiatan-kegiatan rutin yang biasa dilakukan silahkan dilakukan seperti biasa, mungkin ditambah dengan yang lain-lain ya. Kemudian kalau memang suka berolahraga, tetap berolahraga dan melakukan kegiatan yang membuat relax. Karena tadi dampaknya yang hasil penelitian PPM itu saya melihat secara fisik itu dampaknya itu karena tidak relax ya. Sakit kepala, nyeri otot, kemudian insomnia, itu adalah keluhan-keluhan ketika secara fisik kita tidak relax. Jadi coba dilakukan kegiatan yang membuat relax. Kalau sukanya nyanyi ya silahkan nyanyi, suka nari-nari ya silahkan nari. Suka masak saya lihat banyak sekarang yang ibu-ibu yang hobi atau perempuan-perempuan, bahkan banyak teman-teman saya yang laki juga. Sekarang lagi jadi oki dadakan nih, mencoba semua resep ya menurut mereka itu membuat relax. Dan yang terakhir adalah mencari informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Jadi yang rumor-rumor, quaks dan sebagainya itu sudah lah tinggalkan ya. Kita cari dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Mungkin slide terakhir ya. Oke ibu. Nah ini kita, kita saat ini ada di zona seperti ini. Siapakah aku di era COVID ini? Di zona ketakutan, zona belajar atau zona bertumbuh? Tadi seperti disampaikan yang paling baik tentu adalah zona bertumbuh. Kita bisa menerima tadi kalau disampaikan coping. Coping kita terhadap kondisi seperti ini. Coping yang adaptif itu adalah zona belajar dan bertumbuh. Kita akan melihat bahwa, kita melihat bahwa pada saat ini fokus ke masa depan itu harus kita pikirkan. Tidak menyesali masa lalu ya. Kita lebih peduli ke masa depan. Itu adalah zona-zona pertumbuhan. Kalau zona ketakutan ya tadi. Marah, nyalahin orang, kemudian mencari-cari kesalahan orang lain bahkan mencari-cari kesalahan diri sendiri. Jadi ini silahkan dibaca nanti, dilihat. Kira-kira saya ada di mana ya. Mungkin itu saja dari saya. Tadi Bu Nina sudah bercerita panjang lebar. Nanti silahkan mungkin diskusi kita bisa lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dokter Meta. Jadi apa yang disampaikan sama Bu Dokter Meta sama yang disampaikan Bu Nina ini selaras banget. Gitu kan ya. Tapi mungkin saya pengen tanya nih dok ya. Tadi penasaran dari awal sih sebenarnya. Kan kalau di rumah sakit gitu, itu teman-temannya, ibu, para tenaga medis tadi, ini adalah orang-orang terdepan gitu kan. Garda terdepan yang benar-benar harus stand by gitu untuk menghadapi pandemi ini. Nah mungkin ini kondisinya kan malah paling stres gitu kan ya. Dibandingkan kami lah gitu jauh mungkin gitu. Kalau misalnya mau bandingkan dengan para perawat, para dokter gitu. Kayaknya, aduh, cupu banget deh kita kalau gini aja ngerasa stres gitu. Nah kalau di rumah sakit sendiri mungkin ada nggak sih dok, apa ya, dukungan-dukungan gitu yang diberikan meskipun ya, meskipun ini kan sudah menjadi, apa ya, sudah menjadi resiko pekerjaan mungkin atau konsekuensi dari profesinya gitu kan. Tapi mungkin ada nggak sih dukungan-dukungan apa yang diberikan kepada para medis ini gitu untuk mengurangi tadi level stresnya gitu, boleh di-sharing dok? Ya, ketika kita bekerja dengan kondisi seperti sekarang pandemi yang tingkat penularannya sangat demikian cepat ya, orang-orang yang bekerja di garis terdepan tentu harus kita, apa ya, kita yakinkan dulu bahwa Anda bekerja dalam kondisi selamat, aman. Aman dari tertular penyakit yang bisa mengakibatkan macam-macam lah ya, Anda tertular penyakit. Untuk aman itu ya, pertama kita menyiapkan untuk tenaga-tenaga di garis terdepan tentu adalah APD yang lengkap. APD ini adalah alat pelindung diri. Mungkin di media sosial sudah banyak disebut APD, 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 karena kami juga alhamdulillah saya ucapkan terima kasih ya, banyak juga pihak-pihak yang membantu kami memberikan donasi APD. Karena ketika di awal-awal pandemi itu sangat sulit untuk mendapatkan APD dan harganya sangat mahal. Kalau harganya sangat mahal mungkin kita bisa beli, tapi memang barangnya susah sekali didapat. Nah, tapi alhamdulillah makin ke sini kita bisa mendapat dengan APD-APD yang standar, memang yang baik, memang untuk khas smart, sesuai dengan kondisi ketika bekerja dengan faktor penularan dan bikin hebat. Kita sediakan APD lengkap, jadi kalau bisa dilihat pakaian-pakaian seperti astronot itu, itu yang digunakan oleh tenaga-tenaga yang ada di garis paling depan. Jadi mulai dari UGD, dari UGD kita berikan khas smart, kemudian ruangan-ruangan isolasi, kita membuat ruangan-ruangan isolasi di rumah sakit, sehingga tenaga-tenaga bekerja juga tahu. Jadi kita zonasi ruangan di rumah sakit itu, jadi rumah sakit kita membagi zona menjadi merah, itu artinya pasien dengan COVID positif, kemudian yang kuning itu pasien-pasien dengan PDP, belum ada hasil pemeriksaan dan belum dinyatakan positif. Kita areal kuning, dan hijau adalah areal yang betul-betul aman. Nah, kami menempatkan garda terdepan tenaga medis menggunakan APD sesuai zonasi tadi. Di zonasi merah tentu kita menggunakan has smart yang lengkap, seperti astronot. Walaupun teman-teman setengah mati itu, Bu, 3,5 jam harus keluar, karena nggak bisa minum, nggak bisa makan, dan bahkan untuk kebutuhan yang seperti bawang air kecil juga nggak bisa, dan rasanya tidak nyaman. Jadi biasanya kalau perawat itu berdinas sekitar 8 jam, sekarang kita berdinas hanya paling maksimal 4 jam harus keluar, mengganti bajunya. Mengganti bajunya digantikan dengan orang lain. Nah, has smart yang lengkap ini, APD yang lengkap, dan zonasi yang pasti, itu membuat mereka menjadi aman. Jadi kita nggak bisa takut, karena ini resiko pekerjaan kita, dimanapun kami tenaga medis dari awal sudah berjanji bahwa kami memang ingin membantu orang-orang atau pasien-pasien yang butuh bantuan kami. Jadi saya sangat berterima kasih dan sangat bangga dengan tenaga-tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta Tempaka Putih. Mereka tidak mengeluh, mereka berani. Kami siap dok, katanya, tapi kita juga menyiapkan tadi APD yang lengkap, kemudian zonasi, kemudian kita juga memberikan vitamin untuk mereka, makanan, dan Alhamdulillah juga cukup banyak donasi makanan. Kita prioritaskan untuk garda terdepan, sehingga mereka menjadi lebih tenang. Itu yang mungkin kita lakukan di Rumah Sakit, sehingga itu membuat tim bisa bekerja lebih baik. Oke, kalau dari penjelasan dokter tadi, berarti sebenarnya masyarakat harusnya nggak perlu terlalu khawatir kalau misalnya tetangganya dokter atau perawat, karena sudah dipastikan juga mereka pulang sudah bersih gitu ya dok ya? Betul. Jadi semua tenaga medis begitu keluar dari ruangan isolasi, kan di ruang isolasi itu pintu masuk dan pintu keluar berbeda. Jadi tidak seperti kita di Rumah Sakit yang dalam kondisi biasa, pintu masuk dan pintu keluar sama. Di ruangan isolasi pintu masuk dan pintu keluar berbeda, dan di pintu keluar itu disediakan kamar mandi. Jadi begitu mereka keluar membuka baju harus mandi dari atas mereka, maaf ya Bu, bercanda bilang, saya tiap hari mandi jonom dong dong, katanya. Karena mandi harus dari atas sampai ke bawah, harus benar-benar bersih. Jadi begitu mereka keluar dari kamar mandi sudah harus berganti pakaian, pakaiannya semua diganti, ditinggalkan, mereka berganti dengan pakaian baru dan mereka benar-benar keluar dalam kondisi bersih. Jadi tidak boleh mereka keluar pakai baju hasmart kemana-mana, itu pasti akan kena penalti oleh bagian ada di Rumah Sakit, ada namanya PPI. Jadi panitia PPI itu pengendali infeksi di Rumah Sakit. Nanti semua akan lihat dan semua akan protes kalau mereka keluar dengan baju hasmart. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih ini pencerahannya dok ya. Nah ini kayaknya udah pada nggak sabar buat bertanya. Saya langsung buka saja nih sesi tanya jawab yang pertama, para partisipan seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, silahkan klik tombol partisipan di bagian bawah, lalu raise hand. Kita akan memprioritaskan untuk teman-teman yang sudah raise hand. Untuk yang penanya di chat, mohon bersabar dahulu ya, mungkin nanti bisa disampaikan via email mungkin ya. Kalau mau langsung bisa raise hand, silahkan. Siapa nih yang pertama kali raise hand? Sudah ada? Oh, sudah ada ya. Yang pertama tadi siapa nih? Oke, dari Ovi Natalia. Minta tolong untuk di-unmute dulu untuk Ovi Natalia. Boleh? Hostnya, tolong. Oh ya, halo Ibu. Selamat siang. Semuanya, salam kenal. Salam kenal. Selamat siang. Iya, ini saya nggak pakai video, nggak apa-apa ya Bu ya? Oh, nggak apa-apa. Iya. Jadi gini, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ini sungguh sangat bermanfaat sekali. Saya ingin bertanya, Bu. Mbak Ufi dari mana? Boleh tahu? Iya, saya salah satu mahasiswa di Universitas Tarumah Negara, kebetulan juga megang di bagian psikologi profesi untuk pendidikan. Oke, silahkan Ruhi. Jadi, ini masih berkaitan mengenai managing your stress, Bu. Ini kan seperti yang kita ketahui, kalau misalnya stress ini tuh bisa dialami sama semua pihak. Jadi, mulai dari dokter, pengusaha, karyawan, dan lain sebagainya. Tapi, masalah yang sering kita hadapi itu yang pertama, masalah keuangan. Masalah keuangan mulai dari PHK, kemudian mulai dari COVID yang kurang, kemudian pekerjaan yang benar-benar di-hold dan di-cancel. Sebenarnya, coping stress yang adaptif, yang paling efektif, itu sebenarnya seperti apa? Karena kan selama ini kan kita sebenarnya cuma tahu teorinya aja. Misalnya, kita harus self-help, kita harus jujur, kita harus ada tindakan. Karena kan sebenarnya, apa ya, stress yang kita alami ini, menurut saya, belakang ini cukup banyak sekali, Bu, masalahnya. Mulai dari pandemiknya, kemudian berdampak ke sosial ekonomi kita, ke sosial life kita, gitu. Terus, kira-kira menurut pendapat dari seluruh narasumber, itu seperti apa? Itu aja sih, Bu, untuk menghadapi masalah keuangan yang kita alami sekarang, gitu. Oke, ya. Terima kasih, Mbak Ovi. Ini sudah bisa ditangkap, Bu Nina dan Bu Meta, pertanyaannya. Oke, kalau gitu boleh langsung dijawab saja. Oh, langsung dijawab ya. Oke, Dr. Meta mungkin mau jawab dulu? Oke, saya coba ya, Bu. Kebetulan pada hari ini datang pasien saya, ya. Kebetulan memang pasien gangguan jiwa berat, pasien schizofren, ya. Tapi sudah dalam perbaikan dan beliau bisa bekerja. Hari ini dia menyampaikan bahwa saya ini merasa jenuh, dok, ketanya. Jadi saya tanya, apakah kamu bekerja di rumah? Tidak, saya bekerja, dok. Jenuhnya seperti apa? Jenuhnya ketika saya harus bekerja. Kalau kamu nggak kerja gimana? Kalau nggak kerja nggak jenuh. Jadi saya reminding dia, coba kamu bayangin. Kalau kamu nggak kerja, kamu nggak punya duit, kamu nggak punya ini, kamu bisa nggak? Apa yang kamu inginkan? Saya pengen beli rokok, katanya. Biasa pasien jiwa sukanya ngerokok, Bu. Kalau semua kamu nggak ada, kamu nggak kerja, nggak punya duit, bisa nggak kamu beli rokok? Nggak, dok. Lantas kamu mau meminta sama siapa? Nggak tahu, dok. Nah, itu saya bilang. Kondisi keuangan kamu itu kamu dapatkan dengan bekerja. Kemudian saya gambarkan kondisi yang sekarang terjadi. Kamu pernah nggak jalan-jalan lihat itu tukang ojek duduk pada rame-rame, nggak punya duit, segala macam, saya bilang. Oh, iya, dok. Jadi memang kelihatannya masalah keuangan ini salah satu yang membuat stres ya, barangkali Mbak Ovi ya. Mungkin, mungkin kalau kita boleh jujur ya, seperti saya aja di rumah sakit ya. Saya kan mengelola rumah sakit dengan kondisi karyawan itu, di rumah sakit kami itu hampir 1.000 karyawan, punya 200 dokter. Jadi rata-rata di rumah sakit ini kalau bekerja sekitar 1.100-1.200 orang bisa bekerja. Dan itu semua menjadi tanggung jawab saya. Nah, mungkin masalah keuangan ini akan berdampak pada kami pada akhirnya. Karena kunjungan rumah sakit juga pasien-pasien berkurang dan sebagainya. Itu juga bikin kepala saya pusing sebenarnya. Mungkin, saya juga perlu mungkin diskusi nanti bagaimana nih, biar adaptif benar nih. Tapi saya berpikir bahwa kondisi ini bukan hanya kita. Ya, mungkin itu yang perlu disampaikan. Pertama adalah pandemi ini bukan terjadi pada Anda sendiri. Jadi, rahara-hara keuangan ini bukan pada Anda sendiri. Semua orang juga kena. Mulai dari yang tadi kita kalau sektor informal yang langsung misalnya tetap ojek, sampai ke seperti pengusaha-pengusaha juga berdampak. Jadi artinya minimal kalau Anda punya duit untuk kebutuhan dasar saja, basic saja sudah tercukupi, saya rasa dia harus mulai belajar untuk bersyukur gitu loh. Itu kalau dari sudut pandang saya. Saya praktikal, jadi saya kalau berhadapan sama pasien, saya selalu sampaikan, mohon maaf, saya dokter yang galak. Saya bicara langsung to the point, saya tidak mau lama-lama, karena berlama-lama itu mungkin kalau Bu Nina lebih sabar, kalau saya tidak sabar. Dampak keuangan ini memang mempengaruhi semua orang, tapi paling tidak diberikan penjelasan bahwa bukan Anda sendiri semua orang. Itu mungkin dari saya. Silahkan Bu Nina yang lebih sabar bercerita. Oke, jadi yang pertama bersyukur dulu gitu ya, coping adaptifnya. Oke, ya baik. Terima kasih dokter Meta. Kalau dari saya, mungkin menambahkan saja apa yang sudah disampaikan oleh dokter Meta ya, Mbak Ovi. Kalau kita lihat runtuhannya kan memang sebaiknya secara emosi dulu kita tertangani. Jadi memang, apa namanya, bahkan mungkin bagi yang bekerja, tapi maksudnya tidak di PHK saja, mungkin ada pendapatan-pendapatan yang juga yang berkurang ya. Jadi memang masalah ekonomi ini, apalagi kalau pandemi ini terus berkepanjangan, maka pasti sangat terasa nih krisis finansial kita. Nah, yang pasti pertama yang harus kita, coping yang harus kita lakukan adalah terkait emosi dulu. Tenangkan diri dulu gitu ya. Kemudian, kalau tadi urutannya biasanya orang memang self-help dulu gitu ya, secara emosi, dia menceritakan juga kekhawatirannya. Jadi tidak juga dipendam sendiri gitu ya, menceritakan kepada orang di sekelilingnya, tetapi yang juga bisa membantu dia mencari solusi. Terus harus apa gitu. Jadi jangan cuma curhat, aduh bokeh ini gue gitu ya, tapi terus nggak ngapa-ngapain, atau malah jadi beli rokok lebih banyak, ya percuma juga gitu. Jadi ekspresikan juga kekhawatiran kita kepada orang-orang yang kita percaya. Kemudian kita ubah pola pikir kita bahwa pasti ada sisi positif dari sini. Setelah itu kita, setelah kita menenangkan emosi kita, kita ubah pola pikir kita, biasanya kita juga akan menemukan ide-ide kreatif. Kalau saya perhatikan juga sekarang banyak orang-orang yang punya sumber penghasilan baru loh selama pandemi ini berlangsung gitu ya. Ada teman saya yang jual durian, box gitu, itu laku banget gitu ya. Mungkin, atau ada beberapa orang yang menyediakan makanan-makanan frozen yang justru jadi laku banget. Nah, itu kan bisa jadi sebuah sumber pendapatan baru yang mungkin sebelumnya tidak kita lakukan, tapi karena orang tuh biasanya kalau kepepet kan kreatif ya. Nah, jadi mungkin dalam kondisi gini sebenarnya setelah kita menenangkan diri gitu, terus kemudian kita banyak diskusi dengan orang-orang di sekeliling kita, kita jadi punya ide, eh ngapain lagi ya gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi, juga jangan pasrah, berserah diri, ya Tuhan kan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kalau kita tidak, kaum itu tidak mengubah nasibnya sendiri gitu ya. Jadi, unsur kepepet biasanya akan menghasilkan kreatifitas-kreatifitas baru gitu. Mungkin ide untuk bisnis baru atau apapun gitu. Jadi, manfaatkanlah situasi ini sebenarnya sebagai peluang kita untuk berkreasi. Mungkin kurang lebih tambahan saya, itu Mbak Ovi. Semoga bisa menjawab ya. Oke, terima kasih Bu Nina. Nah, gimana Bu Ovi, udah cukup ya? Kalau misalnya belum cukup boleh di feature chatnya mungkin? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Siapa nih yang kedua? Bentar, saya lihat dulu. Penanyaan kedua, Arief Stiantoro. Pak Arief nih, sekarang ada bapak-bapak juga di sini. Silahkan Pak Arief. Ya, selamat sore dok. Selamat sore, rekan-rekan semua. Ya, sore Pak Arief. Mana nih mukanya Pak Arief? Sorry, sorry. Ya, halo. Sorry gelap karena mendung di rumah. Oh iya, sama Pak. Ini malah mati lampu tadi. Silahkan Pak Arief langsung saja. Ya, mau nanya gini dok. Kalau, apa namanya... Dari mana, boleh tahu? Saya guru di SMA Yes For B. Salah satu SMA swasta di Jakarta. Oke. Silahkan Pak. Ya. Mohon izin Bu Meta, Bu Maharshi. Apa namanya... Kita semua paham kayaknya sih ya dok ya, untuk masalah selama pandemi ini, kita harus memunculkan sugesti-sugesti positif gitu. Cuma kesulitannya adalah, terkadang kalau kita bunggong sedikit gitu ya, lagi lemes sedikit, itu muncul sugesti-sugesti yang... Ini gila nih, sampai kapan ini ya pandemi ya? Nggak, nggak tahu kapan dan segala macam. Malah ada... Malah muncul lagi sugesti-sugesti yang negatif. Ya, kita udah coba olahraga, isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tapi kayaknya masalah... Masalah sugesti itu luar biasa dok. Saya mohon bantuannya mungkin, atau ada advice bagaimana memunculkan sugesti-sugesti yang baik ini dok selama pandemi yang nggak jelas kapan berhentinya gitu. Terlebih lagi karena saya guru di SMA, selama pembelajaran jatuh-jauh, murid-murid juga banyak yang stress karena mereka biasa ke mall dan segala macam. Saya sudah sampaikan untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang positif, ya kadang-kadang mereka juga merasakan bahwa ya bosen juga Pak, lama-lama mau positif kayak apa gitu. Mau masak juga, masak lama-lama bahan habis dan segala macam. Gitu sih dok. Oke, terima kasih Pak Arief pertanyaannya. Terima kasih. Sekarang siapa duluan nih yang mau menjawab? Bu Nina atau Dr. Meta? Silahkan. Silahkan Bu Nina dulu deh. Ya, bagian ya. Baik Pak Arief, adanya pemikiran-pemikiran negatif meskipun kita sudah melakukan hal-hal yang seperti tadi ya, kayak udah olahraga, udah berusaha positif thinking, itu sebenarnya sangat manusiawi. Yang namanya manusia kan pasti kita selalu ada up and down-nya. Ada kalanya kita bisa berpikiran positif, tapi di sela-sela itu terbersih juga kekhawatiran. Itu sebenarnya wajar. Jadi justru itulah kepunikannya kita sebagai manusia gitu ya. Kita punya rasa cemas, kita juga punya rasa optimis gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memanage hal tersebut. Nah, yakinkan dulu bahwa, terima dulu saja bahwa, oh saya khawatir, saya punya kecemasan ini. Bahwa itu adalah hal yang normal. Seringkali kita sendiri menganggap begitu punya pikiran negatif, oh harusnya kan aku nggak boleh kayak gitu. Apalagi aku guru, kalau aku wajar pikiran yang negatif, kan gimana murid-muridku gitu kan. Nah, jangan terlalu membebani diri dengan hal-hal semacam itu. Karena itu masuk self-punishment juga, itu coping yang maladaptif juga. Jadi, saya juga manusia yang cemas gitu. Nah, bahkan Bapak juga bisa berdiskusi sama murid-murid Bapak gitu ya. Bapak lagi cemas nih hari ini gitu ya. Kira-kira menurut kalian ada nggak saran? Jadi, bikin saja sebuah diskusi dengan mereka gitu. Sehingga mereka juga bisa melihat bahwa Bapak ini sosok guru yang juga manusia loh gitu ya. Yang mungkin ada kalanya Bapak memotivasi mereka, tapi ada kalanya juga Bapak down. Nah, justru yang penting adalah mereka akan belajar dari Bapak bagaimana pada saat Bapak down, Bapak menaikkan lagi mood Bapak. Bapak menaikkan lagi keoptimisan Bapak. Itu akan menjadi pembelajaran berharga sekali buat murid-murid Bapak gitu ya. Jadi, bisa jadi nanti setelah pandemi berakhir, mereka akan merasa dekat sekali dengan Bapak. Bukan karena Bapak selalu oke, bukan karena Bapak selalu optimis, tapi karena Bapak adalah sosok manusia yang kadang-kadang down, tapi Bapak bisa menemukan caranya. Nah, itu kan bisa menjadi role model juga bagi mereka gitu ya, bagaimana mereka mengatasi kejenuhannya. Jadi, seringkali kita terlalu takut dinilai sebagai sosok yang, wah, saya kan guru nih, atau saya kan pengajar nih, atau saya kan bos nih, nggak boleh dong kelihatan down, saya harus mengenyamang hati. Kita juga jangan terjebak pada sebuah poliana sindrom gitu ya, bahwa manusia itu kayak seolah-olah harus fit terus, manusia itu harus happy terus. Nggak, kita manusia yang memang punya emosi yang berfluktuasi. Nyal bagaimana kita memanage itu dengan baik. Jadi, berdiskusi tentang gimana ya way out-nya. Mungkin bisa berdiskusi, yuk kita bikin apa, bikin sebuah kreasi apa dengan murid-murid Bapak gitu. Dari diskusi, kemudian menghasilkan sebuah teman-teman tanpa misalnya, akhirnya kita menikmati masa-masa ini karena kita sibuk gitu ya. Seperti kemarin, saya dengan tim saya di Center for Human Capital Development gitu ya, di tengah-tengah kejenuhan kita juga gitu, terus kita tiba-tiba bikin, oke kita bikin survei gitu ya. Itu tiba-tiba semuanya juga akhirnya bisa sangat produktif dalam waktu yang sekejap menghasilkan questionnaire yang baik, teman-teman ini, teman-teman preset, kemudian juga bisa menyebarkan dengan cukup intensif gitu. Jadi, kadang-kadang dari kondisi ini kita brainstorming bisa melakukan apa, ternyata bisa memunculkan ide baru dan kita bisa berkreasi gitu. Jadi, idenya tidak harus datang dari Bapak, bisa juga dari murid-murid Bapak. Mungkin dari saya itu dulu kali, Kak Arijil kan kepermeta. Apa yang disampaikan Gunina juga dilakukan oleh beberapa perusahaan gitu ya, organisasi yang tetap menjaga nih supaya karyawannya tetap engage gitu kan, tetap fun gitu. Mungkin bisa dibikin misalnya kita ketemuan di satu hari atau satu jam gitu, terus ngapain ya misalnya yoga bareng, yoga online gitu kan, atau senang online, atau main game bareng-bareng atau nonton bareng, itu juga mungkin bisa menjadi salah satu kegiatan-kegiatan unik gitu ya Bu ya. Kalau udah kehabisan ide, ya kita brainstorming aja bareng-bareng. Oke, boleh Bu Dokter Meta silahkan. Ya, terima kasih nih Bu Moderator dan Pak Arief Riantoro yang guru SMA ya. Memang sekarang kita harus berubah cara hidup kita ya dengan biasa mengajar ketemu langsung dengan murid, bertugur sapa, jalan-jalan, mungkin hangout dengan teman-teman, dan sebagainya. Semua harus berubah dengan kondisi seperti ini. Ketika Bapak bertanya kapan pandemi ini berakhir, kita juga nggak tahu kapan Pak. Kami juga di tenaga medik yang langsung berhadapan dengan pasien juga kami bingung kapan akan berakhir. Tapi yang penting adalah kita mempersiapkan, kami membuat plan-plan Pak. Mungkin yang bisa saya sarankan tadi kepada Pak Arief, karena kita nggak tahu kapan ini akan berakhir. Kita buat plan. Tiga bulan ke depan, enam bulan ke depan, dan satu tahun. Kalau memang nanti pandemi ini akan berakhir dalam satu tahun. Mungkin plan-plan itu berguna untuk Bapak. Nanti tiga bulan ke depan, kalau misalnya pandemi ini berakhir, apa yang akan Bapak lakukan? Baik untuk kehidupan pribadi Bapak, kehidupan dengan sekolah, mungkin ya sebagai tenaga pengajar, dengan lingkungan barangkali. Mungkin itu dibuat. Mungkin Bapak review dulu kondisi kekinian Bapak. Saya saat ini seperti apa sih? Nanti tiga bulan ke depan, apa yang harus saya lakukan kalau pandemi ini belum berakhir? Kemudian nanti mungkin enam bulan, kemudian nanti satu tahun, itu harus ada. Karena jangan sampai nanti tiba-tiba pandemi ini berakhir, kita bingung. Loh, kok habis ya? Saya mau ngapain ya? Saya nggak bingung, saya nggak tahu apa. Jadi kelihatannya plan itu sangat penting, Pak. Karena nanti di plan-plan itu nanti Bapak bisa mengisi tadi ya, salah satunya tadi yang seperti Bundina katakan, membuat ide-ide kreatif. Biasanya kalau kita membuat plan, apalagi ini kita melakukan, ini kayaknya nggak bisa. Oh, kita punya resources ini, kita bisa mencoba membuat sesuatu yang lain. Ya, akan muncul ide-ide kreatif yang mungkin Bapak sendiri agak kaget. Kok bisa ya saya buat seperti ini? Mungkin dalam kondisi tiga bulan ke depan saya akan melakukan ini, ini. Kemudian enam bulan, satu tahun. Karena yang sering terjadi adalah ketika kita terhanyut dengan pandemi ini, kita mengikuti geraknya dia saja, di rumah saja mungkin kita akan, ya nggak boleh keluar rumah, ya nggak boleh keluar rumah, nggak bisa bekerja, nggak bisa bekerja, mengikuti ini saja, tiba-tiba nanti dia berakhir, kita bingung. Nah, jangan sampai terjadi itu, kebingungan-kebingungan itu, dan yang paling penting adalah resources kita tetap harus kita pertahankan, sebisa mungkin. Baik itu untuk di rumah, untuk pengajaran, dan dengan murid-murid. Ya, tadi kayak Ibu Nina bilang, ternyata kita bisa ya buat satu plan yang asik, mengasihkan, dan itu bisa ide-ide kreatif tubuh dengan tiba-tiba. Nah, itu kalau Bapak bisa membuat suatu rencana untuk ke depan, itu tidak akan ada kebosanan, insya Allah. Apalagi ini mungkin di bulan Ramadan ini, mungkin perbanyak plannya yang mungkin di bulan Ramadan kata Quran barangkali ya. Mungkin bisa membantu. Karena kalau work from home mungkin, mungkin saya nggak tahu, karena saya nggak mencoba work from home, Bu. Ini saya belum libur-libur nih, jadi saya juga iri dengan teman-teman yang work from home, jadi saya tetap harus masuk, pulang sore, kadang-kadang malam nggak berhenti, tetap telpon-telponan. Ya, jadi memang justru dengan pandemi ini, kami yang di rumah sakit merasa waktu kok pendek banget. Udah pagi lagi, udah pagi lagi, gitu loh. Bekejar-kejaran dengan waktu. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan plan yang baik, insya Allah Bapak tidak akan bonsan. Demikian. Benar, super sekali. Terima kasih, Dr. Meta. Semoga memuaskan ya, Pak Arief, jawabannya. Nah, kita bisa lanjut lagi nih, ke penanyaan ketiga. Di sini ada Windalestari. Silahkan Ibu Windalestarinya di-unmute dulu, Bos. Terima kasih, Pak Arief, jempolnya. Ya. Halo. Halo, baik. Terima kasih. Silahkan. Mbak Winda dari mana? Saya Winda dari Surabaya. Putaran saya adalah mahasisi di Ubaya. Dan saya bekerja di media. Yang jadi permasalahan saya di sini ketika ada informasi. Satu sisi. Ini, Dr. Meta, terima kasih pencerahannya tadi. Ibu, Ibu Ana atau Ibu Maharsini? Oh, Ibu Nina. Ibu Nina. Baik, salam kenal. Saya di Surabaya kebetulan bekerja di media. Di satu sisi, ketika sebagai seorang jurnalis, saya harus memberikan informasi yang seadanya. Tetapi di satu sisi, ketika informasi itu saya berikan, itu ada tanggung jawab dalam arti ketika informasi itu membuat keresahan di masyarakat. Ibu Meta, jujur, saya sudah, karena saya di belakang layar, saya sudah satu bulan lebih saya ada work from home. Tapi jangan iri ya, Bu. Jujur, saya juga jengkel ya ketika ada, kita sudah memberikan sosialisasi, bagaimana masyarakat itu tidak keluar rumah, tapi mereka tetap keluar rumah. Yang ingin saya tanyakan, ketika ada informasi-informasi yang seharusnya kami berikan kepada masyarakat, tetapi informasi itu meresahkan, itu menjadi beban tersendiri. Mungkin Ibu Nina bisa memberikan penjelasannya kira-kira sebagai seorang jurnalis. Jujur, Bu, kalau saya boleh sebutkan, kita memang media terbesar di Jawa Timur dan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan informasi-informasi yang berkaitan untuk masyarakat. Tetapi kadang-kadang yang menjadi beban bagi kami itu ketika informasi kami berikan, kenyataan yang kami berikan, terkadang itu meresahkan masyarakat. Itu bagaimana kami harus bertindak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Winda pertanyaannya. Baik. Wah, Mbak Winda ini punya peran yang besar sekali sebenarnya ya, dalam membuat kita makin stres atau makin berat. Oke. Baik, Mbak Winda, saya paham beban berat yang ada di Mbak Winda. Di satu sisi Mbak Winda juga dituntut untuk memberikan informasi secepat mungkin, se-terkini mungkin, gitu ya. Se-update mungkin. Tapi juga di sisi lain juga harus berhati-hati supaya tidak menggiring ke, tadi ya, mungkin jadi stres masal nih ya, yang baca, gitu kan. Mungkin saya sedikit juga memutip tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Winda bagaimana cara Kementerian Kesehatan, kalau nggak saya, Drog, ya, menyampaikan berita ini adalah selalu dimulai dulu dengan yang positif, gitu ya. Karena manusia itu kan bereaksi pertama kali menggunakan emosinya. Ya, jadi ketika yang muncul adalah sudah fear, sudah rasa takut, sudah blocking, gitu ya. Apa namanya, fungsi rasionalnya sudah sulit untuk diajak bekerja sama, gitu. Karena sudah fear. Jadi, seperti tadi, kalau sudah dibaca, sekian ratus hari ini meninggal, oh, rasanya sudah takut duluan, gitu. Sehingga sudah blocking. Apapun yang dia baca, yang terjadi adalah confirmation bias. Dia hanya ingin mencari bukti bahwa kok jadi makin banyak, ya, gitu. Wah, ini bakalan makin banyak, makin parah, gitu. Nah, sementara, ketika yang kita mulai dulu dengan sesuatu yang positif, maka yang muncul juga emosi yang cenderung positif. Sehingga tadi, Dr. Maitan sudah sampaikan, Kementerian Sehatan pun sekarang menyampaikannya adalah hari ini sekian orang sembuh, gitu ya. Walaupun angka kematiannya juga naik. Karena apa? Secara psikologis, orang emosinya sudah positif dulu, gitu kan. Oh, positif nih, gitu ya. Positif, setelah itu juga ada paparan-paparan lainnya. Tapi, apa hal yang kita temui pertama kali, itu yang akan menentukan reaksi emosi kita. Sehingga kalau, mungkin, meskipun Mbak Winda mungkin juga harus menyampaikan kondisi yang sebenar-benarnya, kita hanya bermain masalah urutan dulu, gitu kan. Sampaikanlah kabar baik dulu, bikin orang senang, dia dapat kabar, aduh, bahaya nih, gitu kan. Dibanding yang kebalikannya. Karena efeknya akan berbeda sekali, gitu. Ketika orang sudah muncul emosi positifnya, muncul optimismenya, dia lebih percaya diri, oh, ternyata bisa ya, banyak juga yang sembuh. Saya ingat juga pertama kali waktu kasus ini masih banyak hanya terjadi di Wuhan, gitu ya. Kalau menurut saya juga, ini kalau nggak salah, ini juga bahkan sudah pernah didokumentasikan kondisi yang terjadi di Wuhan, itu bagaimana mereka juga selalu mengedepankan dulu yang positif-positifnya, gitu ya. Dan memang juga didukung secara sosial, budayanya mungkin lebih disiplin ya, masyarakatnya, gitu ya. Nurut, gitu. Disuruh, diam di rumah, diam di rumah, gitu. Nggak ada yang kongko-kongko di luar, gitu kan, kecuali yang memang gadar terdepannya. Jadi, bagaimana, kalau saya lihat, itu mereka juga menyampaikan yang positif dulu, gitu ya. Itu yang pernah saya tonton di dokumentasi mereka. Yang positif dulu, bahwa kita saling bahu-membahu, kita semua berperan. Jadi, yang dibangkitkan itu yang positif, gitu ya. Jadi, semua orang ngerasa bisa berkontribusi untuk segera mengakhiri pandemi ini jika mereka melakukan hal yang positif. Setelah itu, yang disampaikan yang mungkin kondisi tentang update berita kematiannya, atau apanya itu bisa mengikuti setelah itu. Mungkin, kalau dari segi psikologisnya, itu kali Mbak Winda, ketika membaca sesuatu ya, gitu. Mungkin dokter Meta bisa menambahkan juga. Ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi Bu Nina, ya. Salam kenal ya Mbak Winda, ya. Ini kelihatannya Mbak Winda, ini anaknya Pak Dahlan Iskan, nih kelihatannya. Saya suka sekali membaca tulisannya beliau, ya. Mungkin mencoba menulis, walaupun Anda jurnalis, ya, tidak seperti di kolom review seperti Pak Dahlan Iskan, ya. Tapi mungkin menulis seperti Mbak Dahlan itu menarik menurut saya, ya. Berita yang positif, berita yang menyenangkan, walaupun ujung-ujungnya nanti tadi, seperti ditampaikan Bu Nina, berita-berita yang kadang-kadang ya memang tidak apa adanya, ya. Memang kenyataan kita harus realistis, kan. Karena masyarakat itu terlalu banyak dibuai-buai dengan apa ya, dengan cerita-cerita yang terlalu tidak, sebenarnya itu juga tidak benar. Kalau menurut saya, sampaikanlah yang paling benar, itu yang paling baik, tapi dengan cara-cara yang baik. Mungkin cerita yang positif, positif dulu lah, dengan bahasa yang ringan. Bahasa seperti Pak Dahlan Iskan itu, saya kalau membaca tulisan beliau, saya suka sekali. ya, mungkin itu saja Mbak Winda, saya tidak ahli tulis-menulis, mungkin Bu Nina yang lebih pandai. Terima kasih nih pencerahannya, Bu Nina dan Dr. Meta. Semoga nih Mbak Winda juga jadi ada insight baru, terus bisa ngajak teman-teman jurnalis lainnya gitu ya, Mbak ya, biar lebih menularkan aura-aura yang positif ke lingkungan. Terima kasih Mbak Winda. Mungkin boleh sedikit ya Tiwi, karena memang seringkali, saya juga bisa memahami ya, kita kan juga ingin berita itu banyak yang baca, banyak yang like ya, sehingga mungkin kasih judul-judul yang bikin orang takut gitu. Nah, tapi dampaknya memang sangat berini, jadi mungkin bisa sampaikan juga ke teman-teman Mbak Winda seperti tadi Dr. Meta dan Mbak Tiwi sampaikan, kalau jurnalis juga berperan loh ya, dalam menambah gejala murah-murah gejala stres. Terima kasih Mbak Winda. Thank you. Saya boleh nambahkan, karena ini, karena ada muncul itu, kadang-kadang kita stresnya itu bukan karena corona, tapi karena info corona gitu. Jadi bukan coronanya, tapi info corona itu yang membuat kita stres. Jadi kita sebagai orang media, jujur ya Bu, kita di media itu, ya takut juga, tapi ya ini kita harus bekerja, tapi ya bagaimana ya, itu yang terjadi. Jadi sebenarnya kita orang media juga stres, tapi ini tentang pekerjaan. Ya, itu di survei kami kan juga memang informasi itu menjadi salah satu sumber-sumber stres juga ya, Mbak Winda. Mohon maaf, mohon maaf. Tidak berarti itu sejalan gitu loh, Mbak Winda. Orang stres itu bukan karena corona, tapi info corona. Jadi kita mati itu bukan karena corona apa, info corona gitu. Ya, ya betul Mbak Winda. terima kasih, Mbak. para TV laksana. Ya, terima kasih, Mbak Winda. Kita masih punya waktu sedikit lagi. Ini ada penanya dari Diana Patricia. Bisa silahkan, Diana Patricia. Oke. Halo, selamat sore, Ibu-ibu. Sore. Ini harus videonya juga harus ya. Silahkan, gimana nyamannya aja. It's okay. Ibu lancar lagi kebukaan nih, kondisinya. Oke. Jadi di kantor nih ya, bukan di kantor. Dan dikasih kesempatan buat bisa ikut ini. Sebelumnya, terima kasih buat kesempatannya bisa ikut seminar ini karena cukup membantu dan bertambah informasi. Kalau saya, kebenaran, perkenakan saya Diana, kebenaran saya salah satu SR di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Nah, ini ada sih yang mau tanya ini saya sebagai sisi SR. Bagaimana sih caranya kita sebagai SR untuk membantu ibaratnya mengelola stres karyawan? Karena kan posisi karyawan ini kan juga kalau di tempat kita masih dituntut untuk bekerja juga walaupun tidak full tapi masih ada yang aktif, masih si fund modelnya. Nah, terus bagaimana sih cara kita membantu mereka untuk bisa mengelola stres nih dan bisa memaintain will being mereka karena kan pasti kebanyakan atas-atas disini juga akan mulai stresnya mulai ke mal-adaptif bukan adaptif. apa sih cara-cara efektif yang mungkin kita sebagai SR bisa bantu mereka nih untuk bantu mengelola stresnya mereka. gitu. Oke, ini dari kacamata orang HR nih ya iya benar. Monggo silahkan Bu Nina dulu kali ya. Oke, ahli HR. Iya, baik. Makasih Mbak Diana atas pertanyaannya. Memang HR disini akan juga berperan sangat besar gitu ya dalam membantu karyawan untuk memaintain well-beingnya, untuk membantu karyawan mengelola stresnya. apa yang bisa dilakukan karena kalau kita lihat disini perusahaan kan berarti sebagai faktor moderator yang akan memperkuat atau memenurunkan dijala stres yang dialami oleh karyawan. Dukungan seperti apa? Tadi mungkin juga ada sedikit yang sudah disampaikan di survei kami gitu ya. Namun kalau kami simpulkan sebenarnya yang juga dibutuhkan adalah bagaimana perusahaan bisa mengeluarkan kebijakan yang mendukung kondisi ini. Jadi misalnya katakanlah kalau seperti di tempat mbak itu mungkin masih parsial gitu ya atau full office saya nggak terlalu tahu gitu ya. Tapi apa kebijakan yang bisa juga ditawarkan oleh perusahaan untuk menyusahkan. Misalnya apakah jam kerjanya yang tadinya mungkin 8 to 5 bisa sedikit dikurangi seperti itu. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang memahami kondisi mereka. Sebenarnya pada prinsipnya manusia itu kan cuma butuh dipahami ya. Termasuk dipahami oleh HR sebenarnya. Jadi kebijakannya yang mungkin disesuaikan gitu. Terus juga perhatian-perhatian yang tampaknya sepeli tetapi bermakna. Seperti kayak misalnya kemarin kita sulit mendapatkan masker gitu ya. Terus kemudian perusahaan menawarkan memberikan masker memberikan hand sanitizer itu sebuah dukungan yang sangat berharga sebenarnya. Terus dari survei itu juga kita temukan karyawan itu butuh juga ditanyain gitu ya. Jadi mungkin bisa apa gitu. Bisa apa gimana kondisi Anda sehari ini gitu ya. Jadi bisa dibentuk tim yang secara kontinu memantau baik kondisi kesehatan fisik bahkan mungkin juga bisa kesehatan mental gitu ya. Apalagi mungkin misalnya bisa pemimpin tertinggi di perusahaan Mbak gitu untuk menyapa karyawannya melalui WAG gitu ya untuk sekedar menyemangati menanyakan sehat atau tidak gitu ya segera melapor jika ada teluhan dan sebagainya gitu. Hal-hal yang sebenarnya sepele tapi syarat dengan human touch itu sangat dibutuhkan untuk saat ini gitu ya. Sehingga di sisi lain itu juga bisa memperkuat keterikatan karyawan dengan organisasi jadi engagementnya makin tinggi gitu kan misalnya dia melihat aduh perusahaan gue perhatian banget nih ya gitu ya hal-hal sepele macam ini itu kan juga bisa meningkatkan engagement karyawan ke perusahaan gitu ya dengan peranan HC di sini. Jadi selain itu juga mungkin HC bisa juga sharing kalau tadi salah satu kekhawatiran itu kan juga karena dikelilingi oleh informasi-informasi yang kurang-kurang sesuai gitu ya mungkin bisa juga dikelola sebuah apa namanya media gitu untuk memang menginformasikan kepada karyawan tetapi informasinya yang benar gitu jadi tidak juga membuat karyawan itu mendapatkan informasi yang simpang siur yang hoax gitu ya yang tidak benar gitu jadi kita memberikan bantuan akses informasi yang benar kita juga bisa di HC memberikan semacam pelatihan pelatihan terus sekarang lagi banyak-banyaknya secara online terkait dengan pengelolaan stress bagaimana ini juga bentuk-bentuk dukungan yang bisa kita berikan buat mereka buat mereka mengalihkan dari rasa bosen jenuh di kantor gitu ya sekarang juga banyak apa namanya pelatihan-pelatihan online gitu nah itu juga bisa di apa namanya di di akomodir ke karyawannya yang gratis ada yang berbayar juga ada gitu kan banyak sekali pilihannya sehingga paling nggak pikiran mereka teralihkan ke hal-hal yang lebih positif dan mereka pun jadi lebih produktif jadi sentuh nggak usah juga berpikir terlalu besar apa yang bisa dilakukan mungkin hal-hal kecil itu jauh lebih bermakna Mbak Diana mungkin kalau dari saya itu mungkin Dr. Meta sebagai pemimpin rumah sakit juga bisa menambahkan apa yang sampaikan Mbak Nina tadi sudah memang sebagian besar sudah kami lakukan jadi memang dengan karyawan itu yang paling penting adalah kita memperhatikan kesejahteraannya kesejahteraannya itu pertama dalam kondisi seperti ini tentu keselamatan mereka ketika bekerja jadi keselamatan itu baik berupa tadi menyediakan alat-alat untuk mereka bekerja dengan aman APD atau tadi contohnya paling ringan adalah kita siapkan mereka menyediakan untuk mereka masker hand sanitizer itu memang sudah kita lakukan kemudian memberikan mereka vitamin sehingga mereka merasa ada perhatian pimpinan manajemen untuk mereka dalam kondisi seperti ini jadi untuk meningkatkan daya tanpa tubuh dan sebagainya tapi yang paling penting dari itu semua adalah tadi komunikasi jadi sering-sering kita turun ke bawah ke lapangan ke anak buah rangkul mereka dalam bahasa psikologinya stroke ya mana-mana ya kalau nggak salah ya kita stroke kita rangkul tapi jangan dipeluk maksudnya merangkul bahwa kita mencoba untuk berempati dengan apa yang mereka rasakan untuk teman-teman yang ada di garda terdepan misalnya di ruang isolasi saya kadang-kadang dengan dok direktur pelayanan medik kami turun ke sana kami pakai baju yang lengkap tapi tidak selengkap mereka kita sapa walaupun cuma di kaca kita ketok-ketok kita angkat jempol begini mereka sangat senang sekali ya begitu juga untuk teman-teman yang ada di tempat-tempat lain kita selalu datangin kita ada bicara jadi banyak hal-hal yang mungkin kelilingannya sepele contohnya kecemasan mereka tentang absen ya absen kan kita pakai henki ya bu ya sekarang kan rata-rata pakai henki nah henki ini kan katanya areal untuk menyebarkan puman dari tangan nah disitu di henki kita siapkan orang untuk membersihkan mengelap jumpa cuci tangan itu juga walaupun masih ada yang masih cemas tapi ya paling tidak sudah meredakan sedikit ketegangan mereka jadi intinya kesejahteraan dan keselamatan karyawan yang kita perhatikan ya termasuk jam kerja tadi kita kurangin dalam kondisi karena kendaraan transportasi juga sudah mulai dikurangi oleh pemerintah ya Pemda ya kita kurangin lah jamnya bekerja kita untuk teman-teman yang di daerah garda terdepan jam yang harus 8 kita jadikan 4 jam ya begini-begini itu akan membuat mereka ketika mereka ada sakit atau apa kita datangin kita panggil harus segera ke dokter dan sebagainya ada yang langsung mengakomodir itu membuat mereka tenang ya walaupun mungkin ada beberapa yang masih belum puas tapi sebagian besar puas ya itu menurut saya sudah cukup lebih baik itu yang kami lakukan di rumah sakit terima kasih untuk Bu Nina dan Bu Meta sangat ini sekali ya rasanya sudah menjawab sekali gitu kebingungannya tadi Mbak Diana Diana oke kayaknya kita waktunya sudah hampir habis tapi satu penanya lagi boleh ya Bu Nina dan Bu Meta saya persilahkan Pak Anton Bilan-Bilan nih agak unik nih namanya silahkan Pak Anton Halo Pak Anton ya halo selamat siang ya mana nih bukannya sana oh ya harus ya senyamannya Bapak aja sih Pak gak apa-apa oke oke dari mana Pak silahkan ya saat ini saya bekerja di salah satu komunikasi empowerment setelah aja ya keluar aja maaf oke terus karena saya bekerja di mendampingi pengumusi menemani pengumusi migran mereka punya khawatiran dalam kondisi yang cukup terbatas karena kalau warga lokal katakanlah punya punya akses terhadap jaring pengaman kesehatan dan lain-lain tetapi pengumusi migran ini sepertinya luput begitu daripada perhatian nah artinya mereka mengharapkan uluran secara sosial gitu dari lembaga-lembaga yang katakanlah kalau secara global UNHCR menarik dalam hal ini PTM mengakomodir tentang berapa topik yang secara umum bisa saya teruskan gitu tapi apakah memang ada pengajian secara khusus terhadap mereka gitu gimana Pak boleh lebih keras lagi suaranya belum pernah selama ini mungkin lebih kepada warga lokal halo halo Pak Anton halo hilang ya mungkin selama ianya halo 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 iya halo dengar Anton sorry boleh ada diulang Pak oke mungkin saya coba bantu ya tadi kayaknya stabil jadi bagaimana pengkajian well-being terhadap warga migran atau pengungsi yang belum masuk dalam DPS pemerintah berkaitan dengan penanganan kesehatan dan psikologis nih gitu ya Pak ya kalau terima kasih akses kesehatan akses bantuan psikologisnya mungkin ada kalau untuk warga migran ini kan belum ada gitu ya terus jadi bagaimana pengkajian well-beingnya terhadap mereka gitu Pak halo Pak Anton ini pertanyaannya cukup jelas gak nih untuk Bu Nina iya iya cukup jelas terima kasih oke gimana Bu Nina Bu Meta saya coba jawab dulu ya kalau bisa saya cuma coba menjawab setahu saya itu pemerintah Departemen Kesehatan itu punya program kesehatan terutama untuk warga Indonesia tapi biasanya untuk warga-warga migran juga ada direktur tertentu deh yang ikut mengurusi seperti ini mungkin bisa kolaborasi dengan menteri PMK itu pemberdayaan kesejahteraan gitu ya mungkin bisa ditanya ke Dina Sosial atau apa bagaimana biasanya bekerjanya kolaboratif tidak satu kementerian saja tidak hanya Kementerian Kesehatan biasanya ada Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial itu bekerja sama untuk warga-warga yang migran saya tahu saya ada tapi kalau saya langsung di rumah sakit tentu kami tidak bisa melakukan ini karena ini kan sudah di luar wawenang kami untuk menangani yang seperti ini mungkin ada baiknya Pak Anton bertanya langsung kali ke Kementerian Kesehatan kalau ketika berhubungan dengan warga migran ini bagaimana well-beingnya mereka karena untuk menjamin menjamin masalah kesehatan dan sosial kalau untuk warga Indonesia tentu sudah ada tapi bagaimana dengan mereka apakah pemerintah mengalokasikan dana itu saya tidak tahu barangkali mungkin itu yang perlu ditanyakan mungkin itu saja dari saya mungkin sudah cukup jelas Pak Anton untuk jawabannya sepertinya kita sudah hampir sampai di penghujung acara nih jadi mohon maaf sebelumnya untuk yang belum sempat dapat giliran bertanya langsung sama Narasumber tapi jangan berkecil hati karena teman-teman masih tetap punya kesempatan buat bertanya tapi lewat email gitu ya nanti silahkan yang masih tadi chatnya belum dibalas belum terjawab disampaikan aja via email kirim ke pojok pintarmanagement at gmail.com nanti subjeknya itu adalah nama Anda underscore seri 5 kita masih tunggu sampai malam ini gitu ya jadi silahkan yang mau semi konsultasi gitu karena ini pembicara kita psikolog dan psikiater munggu juga dikirim aja emailnya gitu ya oke nah karena ini edisi khusus kart ini jadi saya ada satu pertanyaan untuk para pembicara kita para narasumber kita sebagai perempuan dan perempuan yang berkarir semangat kart ini apa sih yang menjiwai ibu-ibu sekalian atau mungkin semangat kart ini apa yang diperlukan nih oleh perempuan-perempuan terutama di masa sulit seperti sekarang ini gitu munggu siapa duluan nih dokter Mesa atau Buninan silahkan saya semangat kart ini itu kan kalau saya kalau nggak salah ya semangat emansipasi artinya perempuan dan laki-laki memiliki kewajiban yang sama untuk berkontribusi dalam kehidupan ya dalam kondisi sekarang tentu ya semangatnya ya sama-sama bergandengan tangan ya antara laki-laki dan perempuan kalau di rumah ya antara suami dan istri serasanya sekarang ya kita harus sama-sama berbagi tugas ini untuk menghadapi kondisi pandemi ini jadi kebetulan saat ini saya di rumah sakit kebetulan saya diminta untuk jadi jadi nah koda kapal ya kalau saya upamakan dengan kapal ya kami tetap berkontribusi dengan semangat emansipasi tapi dalam arti bukan ingin melebihi laki-laki tidak ya kebetulan saja pada saat ini amanah ada di tangan saya dan kebetulan saya perempuan ya jadi yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan mari kita sama-sama bergandengan tangan menghadapi masalah ini karena insya Allah kalau kita bersama-sama semuanya bisa diselesaikan dengan lebih mudah daripada kita merasa ya kita bisa menyelesaikan semua sendiri itu saja sih sebenarnya kalau saya terima kasih Mbak Timi ya dari Ibu Nina gimana oke kalau apa inspirasi dari Kartini ya kalau saya mungkin menyukai optimismenya gitu ya jadi bayangan saya zamannya dia dulu kan pasti lebih susah dari zaman kita sekarang gitu ya tapi dengan optimismenya dia bisa mengatasi masalah yang terjadi gitu ya dan bahkan menginspirasi sampai sekarang sehingga dengan itu kita juga menjadi punya gambaran bahwa masalah yang kita hadapi saat ini dalam hal ini adalah pandemi ini ini juga pasti berlalu gitu ya pasti berlalu tinggal bagaimana kita menyikapinya semangat optimismenya Kartini rasanya banyak menginspirasi kita untuk tetap juga apalagi perempuan itu kan peranannya besar banget ya di rumah juga gitu ya kalau ibunya bete anak-anaknya bisa ikut bete semua gitu ya makanan gak ada yang enak dan sebagainya gitu jadi bagaimana peranan seorang wanita itu juga sangat besar sehingga ketika seorang wanita juga penuh dengan rasa optimisme maka optimisme juga akan terasa di rumah gitu anak-anak juga optimis pasangan juga optimis asis rumah tangga juga optimis gitu ya dan optimisme itu juga akan terasa saat kita meskipun mungkin buat yang WFI gitu tapi tetap kita saling punya rasa optimisme yang sama jadi saya rasa Kartini banyak menginspirasi terkait dengan optimismenya di saat dia susah dulu gitu ya masa sih kita sekarang udah banyak kemudahan aja masih gak masih kalau optimis sama dia gitu ya mungkin itu yang yang menginspirasi oke jadi stay optimis stay positif ya Bu ya ya oke deh nah saya coba simpulkan sedikit mungkin ya teman-teman dari apa yang sudah kita bahas selama kurang lebih satu setengah jam ke belakang nih gitu ya rasanya sih sama apa yang dipaparkan oleh dua pembicara kita yaitu untuk merasakan stress itu sebenarnya hal yang manusiawi gitu ya gak masalah tapi yang menjadi penting adalah bagaimana kita mengelolanya mengelolanya supaya gak makin stress gitu atau gak makin besar rasa itu jadi cara menghadapinya gimana nih coping stressnya gimana kita pilihlah hal-hal coping adaptif tadi hal-hal yang positif gitu apa sih yang bisa kita lakukan hal positif apa nih yang bisa kita lakukan ya mungkin tadi berolahraga lalu misalnya melakukan hobi gitu kan ya lalu belajar cari-cari gitu apa pembelajaran online ada yang gratis ada yang berbayar banyak macamnya dan hal-hal positif lainnya gitu ya mungkin tadi ngobrol sama teman lewat media online menyempatkan diri untuk tetap telepon-telepon sama keluarga yang gak bisa kita datangin langsung itu juga salah satu coping-coping adaptif yang bisa kita lakukan nah terus kalau kita sebagai organisasi gimana nih saya orang HR atau saya top management apa ya yang harus kita lakukan kita juga gak boleh tutup mata gitu ya karena ini yang kita kelola karyawan orang-orang yang merasakan tadi hal-hal yang mungkin stress juga jadi mari kita berikan perhatian lebih kepada karyawan kita lihat kebutuhannya apa sih lihat kekhawatirannya apa sih gitu ya kita coba pahami lalu kita bantu misalnya apa yang bisa kita lakukan misalnya kita meng-arrange lagi jam kerjanya bisa dibuat sifkah atau dikurangikah gitu atau mungkin hal lainnya tadi kalau dari hasil survei katanya teman-teman tuh minta disediakan kebutuhan-kebutuhan perlindungan supaya gak terpapar sama virusnya yang seperti tadi disampaikan hand sanitizer bisa masker bisa vitamin gitu kan yang biasanya apa pagu kesehatan habisannya dengan resep dokter mungkin sekarang bisa untuk beli vitamin-vitamin supermen tubuh gitu itu juga salah satu yang bisa dilakukan sama organisasi lalu memastikan lingkungan kerjanya juga aman gitu ya gak gak terpapar virus misalnya kalau mau masuk kerja dicek dulu suhu tubuhnya lalu harus cuci tangan dulu misalnya gitu lalu kalau misalnya di rumah sakit tadi contohnya mau pulang ya harus mandi dulu sebelum keluar dari ruang isolasi dan sebagainya dan juga bisa dilakukan sosialisasi nih dari perusahaan kan tadi banyak yang khawatir juga katanya tentang kondisi perusahaan ini bertahan gak ya perusahaan saya jangan-jangan habis ini saya di PHK gitu kan berarti bisa juga nih brainstorming barang-barang sama karyawan apa ya yang bisa kita lakukan supaya organisasi kita tetap bertahan ke depannya itu juga salah satu yang bisa dilakukan untuk memanage well-being karyawan kita mungkin itu dari saya lalu selanjutnya kita akan masuk ke sesi feedback ya boleh hostnya ini teman-teman mohon kesediaannya untuk mengisi formulir feedback bisa langsung di scan barcode-nya saja atau di ketik bitline slash feedback ppm 5 ya boleh langsung diisi karena feedback dari Anda ini sangat berarti bagi kami nanti selesai Anda mengisi feedback secara otomatis kita akan mengirimkan materi dari dua pembicara kita gitu nah selama teman-teman partisipan sedang mengisi feedback ini saya mohon kesediaan terakhir nih dari pembicara untuk closing statement dari Dr. Meta dan Ibu Nina silahkan closing statementnya dok dan Ibu kalau dari saya closing statementnya tetap semangat tetap sehat dan yakin insya Allah badai semua pasti berlalu tapi kita harus siap-siap menghadapi ke depannya setelah badai ini berlalu jangan setelah badai berlalu nanti kita lupa lagi oke jadi tetap semangat dan siap-siap tenang aja badai masih berlalu kita yang penting menyiapkan sampai ke saat itu terima kasih Ibu Dokter dari Ibu Nina silahkan closing statementnya Ibu iya kondisi ini adalah kondisi yang memang badai bagi kita semua jadi pandemi ini tentunya kita tidak berharap dan ingin cepat berlalu tapi yang kunci pentingnya adalah bagaimana kita menyikapi badai saat ini karena kemampuan kita melakukan coping yang adaptif menghadapi badai saat ini itu juga yang akan meningkatkan percayaan diri kita untuk menghadapi permasalahan-permasalahan hidup lainnya jadi pasti ada hikmah dibalik setiap kejadian tinggal bagaimana sudut pandang kita melihat kejadian tersebut apakah kita akan melihatnya dari sudut pandang yang positif atau yang negatif karena sebenarnya kalau kita memandangnya dari sudut pandang yang negatif itu akan kembali ke kita merugikan diri kita namun jika kita melihatnya dari sudut pandang yang positif maka juga akan hal positif yang akan kita tuai jadi semuanya sangat kembali pada diri kita usaha kita untuk tetap menjaga kesehatan kita baik fisik maupun mental berserah diri kepada yang maha kuasa seperti kata dokter meta tadi badai pasti berlalu tinggal kualitasnya setelah badai ini berlalu akan terlihat orang-orang yang tahan banting sama yang gak tahan banting oke jadi jangan sampai setelah badai terus kita malah terpuruk gitu ya bu ya iya betul oke terima kasih sekali lagi saya kami sampaikan kepada pembicara-pembicara kita hari ini Kartini-Kartini Modern terima kasih dokter meta terima kasih ibu Nina Maharsi sama-sama semoga sharing kita kali ini bermanfaat buat rekan-rekan semua amin amin setelah closing statement dari pembicara maka berakhir pula nih PPM seri 5 hari ini ya semoga bermanfaat ditunggu kehadirannya kembali nih rekan-rekan di PPM seri 6 nah ini udah muncul ya brosurnya PPM seri 6 dengan tema Big Data Artificial Intelligence dan Pandemic dengan Bapak Aris di hari Rabu minggu depan jangan lupanya dicatat dulu difoto dulu jadwalnya langsung daftar lagi setelah ini boleh di sharing ke teman-teman yang lain juga silahkan nah lalu jika tekan-tekan mungkin ada kebutuhan pembelajaran tertentu juga nih bisa ikuti beberapa jadwal webinar yang ada di PPM yang akan diadakan pada bulan apa nih ya coba di bulan April Mei oke nih bisa di screen capture atau difoto dulu jadwalnya silahkan kalau yang berminat untuk mengikuti webinar yang diadakan PPM gitu oke kalau begitu sampai ketemu lagi di lain kesempatan saya mewakili PPM Management berterima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf juga atas segala kekurangannya dan jangan lupa pantang berhenti berkarya walau harus di rumah aja oke see you selamat menikmati selamat menikmati